Bab 391, Dua Kartu Liar Terbesar Di Pertandingan Terakhir Long Juxue berdiri pada posisi paling menarik seperti burung merak yang bangga, tanpa sadar menunjukkan posisinya sebagai jenius nomor satu. Meskipun Lei Gang Yang adalah tipe yang menahan rencananya dekat dengan hatinya, provokasi terang-terangan Long Juxue masih membuatnya marah, tetapi ia tidak mampu meledak di depan semua tetua Sekte. Dia bukan Cheng Si, bukan seseorang yang bisa menerima nasibnya semudah itu. Dia telah membawa lingkaran cahaya yang mulia sebagai jenius pertama di antara generasi Purple Sun Sek yang lebih muda sejak muda. Dia telah menikmati kehormatan dan hak istimewa ini selama 20 tahun. Baginya tiba-tiba menyerahkan gelar ini dan membiarkan Long Juxue dinobatkan sebagai gantinya, dia jauh dari mampu melakukannya dengan penerimaan yang tenang. Untuk memastikan bahwa empat yang dihormati dan kelas berat Sekte dapat mengamati semua kandidat dari semua aspek, pertandingan final tidak dimulai dengan cara yang terburu-buru. Aturan keras ditetapkan, hanya empat pertandingan yang bisa diadakan sehari. Dua di pagi hari, dua di sore hari. Setiap pertandingan dibatasi hingga empat jam. Dengan cara ini, empat pertandingan sehari akan menghabiskan 16 jam. Diperlukan delapan hari untuk menyelesaikan babak pertama, dan hanya empat hari untuk putaran kedua dari enam belas pertandingan. Setelah enam belas final dipilih, jumlah perkelahian hanya akan berkurang. Total waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan semua pertandingan tidak akan melebihi sebulan. Meskipun formasi bisa bertahan selama dua atau tiga bulan lagi, tidak ada leluhur yang mau mengambil risiko dan turun ke kawat. Jiang Chen dan dua lainnya tidak dipanggil untuk empat pertandingan pada hari pertama. Namun, sesuai aturan, semua kandidat harus hadir dan mengamati selama pertandingan. Para kandidat yang bertarung di hari pertama relatif lebih lemah, jadi pertandingannya tidak terlalu menarik. Tak satu pun dari ketiganya dipanggil bahkan pada hari kedua. Liu Wencai hanya memiliki kesempatan untuk mengambil cincin itu hanya pada hari ketiga. Dia mengambil lapangan dengan momentum besar dan berhadapan dengan peringkat nomor 43. Nomor 43 juga berada di puncak alam roh tingkat kelima. Di atas kertas, sepertinya dia rambut di depan alam roh tingkat kelima Liu Wencai. Karena itu, nomor 43 sebenarnya diam-diam senang sebelum mereka bertemu di atas ring. Ketika dia melihat bahwa Liu Wencai adalah seorang pemula yang baru saja datang dari kuadran bumi, dia tersenyum dengan gembira, nak, kamu baru saja masuk dari kuadran bumi dan menghabiskan begitu banyak usaha untuk bertani. Pangkatmu lebih tinggi daripada pangkatku, tetapi kamu akan dihancurkan olehku sama saja. Petik 2. Kandidat ini benar-benar sangat senang, berpikir bahwa ia terlalu beruntung untuk disandingkan dengan kandidat pemula dari kuadran bumi. Namun, ketika pertarungan dimulai, dia menemukan betapa menggelikan pikirannya. Liu Wencai menggunakan kurang dari 15 menit untuk menyeka lantai dengan lawannya, semudah menggunakan golok untuk memotong sayuran. Dan, dia bahkan belum menunjukkan kekuatan penuhnya. Dia hanya meninju dan menendang, menggunakan kekuatan kasar untuk memukul wajah lawannya. Momentum menakutkan yang tak terduga ini juga mengejutkan para penguji. Ketika mereka melihat bahwa Liu Wencai terlihat asing, orang-orang mulai mengumpulkan informasinya untuk penelitian lebih lanjut. Kelas berat dari miriat spirit sekte juga sama sekali tidak tahu apa yang bisa mereka katakan kepada nenek moyang Ninilyon. Benih yang begitu bagus harus berjuang setiap langkah dari kuadran mistik. Apa yang sedang kalian lakukan? Benih yang begitu bagus dikirim ke kuadran mistik. Saya ingin tahu bagaimana Anda membagi para murid. Apakah seseorang susah dibalik layar? Ninilyon mengutuk keras semua eksekutif senior dari miriat spirit sekte. Pembagian murid menjadi kuadran telah sesuai dengan potensi dan kekuatan. Tentu saja, ada banyak yang telah mengirim murid ke berbagai kuadran berdasarkan faktor pribadi, seperti keakraban mereka dengan dan popularitas murid itu. Kelas berat sekte benar-benar tidak tahu Liu Wencai. Lagi pula, dia terlalu tidak terlihat di sekte sebelumnya. Meskipun itu sedikit kurang dari apa yang seharusnya dia dapatkan dengan potensi dan kekuatan aslinya di kuadran mistik, itu tidak sepenuhnya keluar dari barisan. Potensinya belum dimanfaatkan pada saat itu. Ledakan sejatinya ke dalam dirinya sendiri telah terjadi setelah dia bertemu Jiang Chen dan penempaan dan kejadian berikutnya. Oleh karena itu, para eksekutif senior sedikit tidak layak menerima kuliah ini. Tentu saja, ada alasan kemarahan Ninilyon juga. Benih yang begitu bagus telah dikirim ke sana kemari di mistis dan kuadran bumi begitu lama. Jika dia ditempatkan di kuadran langit sejak awal dan menangkap mata Ninilyon, menerima perhatian yang tepat dari sekte itu, dia mungkin lebih menakjubkan dan surga menentang sekarang. Saya harus memperhatikan benih ini. Ninilyon secara pribadi mengambil keputusan dan dengan tegas menetapkan nama Liu Wencai di dalam hatinya. Dia telah memutuskan bahwa bahkan jika anak ini tidak berhasil masuk ke 16 besar, anak itu akan mendapatkan tempat dalam rencana untuk pelatihan lebih lanjut yang ditargetkan. Ninilyon adalah monster tua rana asli. Ketajaman matanya bukanlah sesuatu yang bisa diukur oleh siapapun. Dia melihat kekuatan potensial dan ledakan tertentu dalam pertempuran Liu Wencai. Ninilyon secara pribadi merasa bahwa ketika dia seusia anak ini, dia mungkin tidak menunjukkan potensi dan kekuatan ledakan seperti itu. Haha, untuk berpikir bahwa miriat spirit sekte saya akan memiliki jenius muda lain seperti ini muncul setelah Luosi. Sepertinya surga mendukung sekte saya. Ninilyon dipenuhi dengan kebanggaan melihat jenius sektenya benar-benar menginjak-injak lawannya, menyerang dengan kekuatan dan kekaguman. Pergantian Jiang Chen dan Tang Hong belum datang bahkan ketika hari keempat dan kelima berlalu. Pada hari ke-6, Tang Hong mengambil lapangan melawan peringkat nomor 56. Ketika nomor 56 melihat bahwa dia disandingkan dengan si gila-gila Tang Hong, wajahnya terkulai. Dia berpikir untuk memasang front yang kuat pada awalnya, dan kemudian memanfaatkan energinya dan mendorongnya untuk entah bagaimana menang dari posisi yang lebih lemah. Namun, ketika dia menemukan bahwa lawannya adalah Tang Hong, dia tahu bahwa rencananya sia-sia. Tang Hong adalah orang nomor satu di kuadran langit. Orang ini tidak akan pernah takut oleh semangat dan dorongan lawan. Sebaliknya, semakin gila lawannya, Tang Hong semakin gila akan menjadi juga. Kegilaan Tang Hong bisa berubah dengan lawannya. Semakin kuat lawannya, semakin dia akan mengamuk. Oleh karena itu, nomor 56 hampir tanpa daftar. Dia lebih bersedia daripada siapapun untuk bersaing dalam hal energi dan mengemudi. Tetapi dia tahu bahwa ini hanya akan menyerah perburuk keadaan dengan Tang Hong. Dia hanya akan mendapatkan pukulan yang lebih buruk lagi. Akhirnya giliran Jiang Chen pada hari ke-7. Lawannya adalah nomor 59. Ketika orang itu berhasil masuk ke atas ring, Jiang Chen mencatat dengan terkejut bahwa itu adalah seorang kenalan lama, Zhou Yi dari Sekte Pohon Berharga. Orang ini memang sesuatu untuk membuatnya ke babak 64. Namun, Jiang Chen tidak memperhatikan Zhou Yi pada hari itu, karena dia dan besi Dazi telah dikalahkan olehnya kembali di ibu kota kerajaan Sky Laurel. Karena itu, ia dengan mudah menginjak-injak lawan semacam ini. Pekerjaan pedang cepat yang dibanggakan Zhou Yi sama efektifnya dengan seorang anak bermain dengan pedang kayu di depan Jiang Chen. Jika bukan karena Jiang Chen tidak ingin memamerkan kekuatannya sebelumnya, Zhou Yi tidak akan bertahan bahkan 15 menit. Namun, meskipun pertandingan berlangsung selama itu, Jiang Chen hanya menggunakan tinjunya dan kakinya untuk melempar Zhou Yi dari panggung. Jiang Chen, Tang Hong, dan Liu Wencai semuanya menang tanpa keraguan di babak pertama. Pada hari ke-8, empat kandidat teratas, empat jenius sekte, mengambil bidang. Long Juxue, Lei Gangyang, Luo Xi, dan Xi Yunyun. Keempat ini memiliki skor tertinggi dan merupakan empat biji kuat dari seleksi kali ini. Awalnya, Lei Gangyang telah menjadi unggulan pertama yang tak perlu, tetapi dengan momentum sengit Long Juxue, skornya telah melampaui Lei Gangyang pada saat terakhir, dan dia telah mengambil gelar unggulan pertama. Lawan mereka adalah kandidat dengan peringkat 61 hingga 64, kandidat dengan tingkat kekuatan yang sama sekali berbeda. Keempat jenius menang dengan mudah, bahkan tidak bisa melakukan pemanasan dengan benar. Utaran 32 kandidat berikutnya ditetapkan setelah 8 hari pertama. Calon yang berada di dekat bagian atas sebagian besar telah memenangkan pertandingan mereka. Menurut aturan, semua kandidat akan beristirahat selama dua hari setelah putaran pertama. Sejujurnya, mereka juga membutuhkan sisanya. Situasi seseorang perlu disesuaikan dengan kondisi puncak sebelum pertarungan. Panitia juga perlu menganalisis daftar nama dan memahami kandidat yang menang. Tidak ada banyak nama mengejutkan dalam daftar. Ada empat atau lima nama yang tidak dianggap tinggi yang sebenarnya muncul dari masa. Tentu saja, yang paling jelas adalah Liu Wencai dan jenius aneh sekuler dari hati batu besar itu. Siapa jenius aneh ini? Terlepas dari sekte Sun Ungu, ketiga sekte lainnya penuh dengan rasa ingin tahu. Tiga sekte memiliki beberapa spekulasi, tetapi dugaan mereka juga tidak dapat diandalkan. Namun, ketiga sekte juga bisa melihat permusuhan yang ditimbulkan oleh Purple Sun Sek terhadap jenius sekuler. Karena itu, mereka semua mempertimbangkan cara untuk menarik kejeniusan sekuler ke pihak mereka. Daftar enam belas final akan segera diproduksi. Begitu jenius sekuler membuat tanda pada daftar itu, empat sekte besar bisa membuat langkah mereka untuk merekrutnya. Karena itu, mereka semua memusatkan perhatian pada kejeniusan sekuler. Adapun Purple Sun Sek, itu sangat menganalisis line-up pertandingan. Mereka menemukan bahwa lawan berikutnya Jiang Chen adalah Cu Sing Han mereka. Cu Sing Han berada di peringkat nomor 27 dan menang pada hari pertama. Sing Han, apakah kamu membutuhkan tuanmu untuk mengingatkan siapa lawanmu selanjutnya? Tuan Su Yue berkata dengan lemah. Saya pernah mendengar Juxue mengatakan bahwa Anda tidak antusias menekan Babi Jiang Chen di kuadran langit. Aku bisa membiarkan masa lalu berlalu, tetapi kau harus berusaha sekuat tenaga untuk membunuhnya kali ini. Bahkan jika Anda tidak bisa menang, Anda harus membunuhnya tidak peduli biayanya. Bahkan jika dia terluka parah, itu akan menjadi prestasi besar juga. Jika Anda tidak dapat melakukannya, Anda akan menjadi pendosa dari faksi Su Yue saya dan saya akan membesarkan Anda dengan tidak adil selama 20 tahun. Apakah Anda mengerti maksud saya? Bagaimana Cu Sing Han tidak mengerti arti tuannya? Dia mengatakan kepadanya bahwa bahkan jika dia harus meledakkan lautan rohnya sendiri dan membawa musuhnya turun bersamanya, itulah yang harus dia lakukan untuk melawan-lawannya. Ini memperlakukannya sebagai bidak, bidak yang disiapkan untuk pengorbanan. Jantung Cu Sing Han berdenyut kesakitan saat kesedihan melintas melalui tatapannya yang dalam. Dia tidak mengira bahwa dia hanya akan menjadi bidak di hati tuannya pada akhirnya. Bab 392, babak kedua pertandingan dimulai. Dikatakan bahwa tidak ada yang lebih disesali daripada hati yang mati. Cu Sing Han tiba-tiba merasa bahwa dia telah berubah menjadi bidak di faksi Su Yue dari sekte Matahari Ungu, dan orang yang melakukannya adalah tuan yang selalu dia pandangi. Jalan bela diri adalah salah satu yang menentang nasib seseorang. Tidak ada yang dilahirkan untuk menjadi pion orang lain. Itu tidak akan berhasil, bahkan jika orang yang melempar pion adalah tuannya sendiri. Melihat bahwa Cu Sing Han tetap diam, alis Master Su Yue berkerut. Sing Han, hati dao kamu tidak stabil akhir-akhir ini dan kamu telah berpikir liar, pikiran acak. Apakah Anda lupa hutang budi yang Anda miliki kepada tuan Anda karena membesarkan Anda? Petik 2. Saudara Junior Sing Han, Anda hanya perlu menyeret Jiang Chen sedikit atau memaksanya untuk menunjukkan tangannya. Itu sudah cukup untuk sebuah pencapaian. Agak sulit untuk mengharapkan dari Anda untuk membunuh babi itu. Anda tidak bisa melakukannya hari itu di Second Crossing, dan Anda mungkin tidak akan bisa melakukannya sekarang. Petik 2. Long Juxue telah menghadapi Jiang Chen hari itu dan hampir terbunuh. Itu kedatangan tepat waktu Cu Sing Han yang telah menyelamatkan Long Juxue. Tapi dia ingin dia membunuh Jiang Chen, dan Cu Sing Han belum melakukannya. Dia menganjurkan agendanya sendiri untuk menghidupkan Jiang Chen. Dia akhirnya melewatkan waktu terbaik untuk membunuh Jiang Chen dan membiarkannya diselamatkan oleh orang lain. Long Juxue selalu menyimpan dendam tentang ini. Apa yang dia ingat adalah bagaimana Cu Sing Han tidak menghormati keinginannya dan membunuh Jiang Chen ketika dia menginginkannya. Dia bahkan lupa bahwa dia telah menyelamatkan hidupnya. Dia menyimpan dendam terhadap Cu Sing Han selama ini. Dia juga memanfaatkan kesempatan ini untuk melampiaskan perasaannya dan sebenarnya memanggilnya Saudara Junior Sing Han. Orang harus tahu bahwa Cu Sing Han 7 hingga 8 tahun lebih tua dari Long Juxue. Dia memuji Tuan Su Yue sebagai tuannya selama 20 tahun sebelum Long Juxue. Tapi sekarang, dia benar-benar memanggilnya Saudara Junior Sing Han. Murid kedua di bawah Tuan Su Yue, 10 murid teratas di Sekte Sun Ungu sekarang telah menjadi bidak, dan murid sekali pakai pada saat itu. Semua untuk wanita ini, untuk wanita yang tak berperasaan ini. Mata Cu Sing Han tiba-tiba menjadi beku ketika dia menatap Long Juxue dengan dingin tanpa mengucapkan sepatah katapun. Ungkapan, Saudara Junior Sing Han, telah membuat hatinya benar-benar mati di dalam. Karena ketika Long Juxue menyuarakan gelar menyakitkan ini, tuannya yang terhormat Su Yue memiliki ekspresi kayu di wajahnya, seolah-olah semua ini alami dan diberikan. Cu Sing Han tidak peka seperti kayu. Seperti mayat berjalan tanpa jiwa, berdiri di sana dengan bodoh. Pikirkan baik-baik, jangan mengkhianati harapan Tuanmu tentang kamu. Tuan Su Yue juga mengerutkan alisnya ketika dia melihat tampilan Cu Sing Han dan berjalan pergi setelah kata-kata dingin ini. Long Juxue tertawa dingin dan mengalihkan pandangannya tanpa menahan diri atas tubuh Cu Sing Han, penghinaan dan penghinaan dalam tatapannya seolah-olah dia sedang melihat sampah. Harga diri Cu Sing Han telah lenyap tanpa jejak di depan tuannya yang terhormat dan tindakan kejam, berhati batu Long Juxue. Dia hampir bisa mendengar jantungnya berlumuran darah. Cu Sing Han berdiri dengan bodoh di bawah sinar rembulan, hati daunnya yang teguh berjuang di kedalaman lumpur. Rasa terima kasihku kepada Tuan sangat dalam, tapi aku harus membalasnya dengan hidupku. Akan menjadi satu hal jika saya harus menyerahkan hidup saya untuk Tuan yang terhormat. Tetapi bagi orang yang tidak beriman dan tidak berperasaan, untuk Long Juxue itu, Tuan yang terhormat ingin saya menjadi bidak untuk membunuh Jiang Chen. Ini tidak benar. Dao bela diri Cu Sing Han tidak sekuat Long Juxue, tapi itu tidak berarti dia tidak memiliki keinginan untuk mengejar jalur dao bela diri yang tak terbatas. Bahkan semut berpegang pada eksistensi tercela mereka, apalagi seseorang dengan darah dan daging seperti Cu Sing Han. Dia tidak takut mati, tetapi dia benar-benar tidak ingin mati dengan cara bodoh seperti itu. Tidak ada artinya dalam kematian ini. Dia benar-benar tidak ingin mati untuk seseorang yang dia benci. Lupakan saja, aku tidak bisa menentang perintah Tuanku. Saya memiliki prestasi hari ini karena Tuan saya yang terhormat. Saudara-saudara junior Haitian dan Heian membayar semua hidup mereka untuk harapan Tuan yang terhormat itu juga. Saya, Cu Sing Han, adalah pria sejati. Bisakah saya menjadi semacam orang yang melupakan hutang budi saya? Tuan yang terhormat telah memberi saya prestasi hari ini dan karenanya saya akan membalasnya dengan kematian saya. Petik 2. Cu Sing Han mendesah ringan, namun, Jiang Chen tidak punya dendam atau permusuhan dengan saya. Untuk apa aku meledakan lautan rohku sendiri untuk membawanya bersamaku? Hanya untuk Long Juxue yang tak berperasaan itu. Petik 2. Cu Sing Han adalah pria sejati baik-baik saja, satu dengan pendapatnya sendiri tentang apa yang benar atau salah. Meskipun dia hanya bertemu Jiang Chen sekali, dan dengan kedok musuh, dia benar-benar mengagumi Jiang Chen dari lubuk hatinya dan mengagumi penggambaran cinta dan kebenciannya yang jelas, rasa terima kasih dan dendam. Sedangkan Long Juxue telah memberi Cu Sing Han kesan egois dan licin, penjahat demi keuntungannya sendiri, serta perasaan, B-Asteris Cez akan menjadi B-Asteris Cez. Dia harus mempertaruhkan nyawanya untuk seseorang yang dia benci untuk menjatuhkan seseorang yang dia kagumi. Long Juxue, seberapa layakkah kamu dengan ini? Haruskah seluruh sekte meremehkan Anda hanya karena Anda memiliki konstitusi bawaan? Aku, Cu Sing Han, adalah pria yang baik dengan kehidupan di depanku, mengapa aku harus mati untukmu? Aku bisa mati dan mengembalikan hidup ini kepada tuanku yang terhormat, tetapi aku tidak akan pernah melakukan hal sebodoh ini untuk menyakiti orang lain tanpa menguntungkan diriku sendiri. Petik 2 Cu Sing Han telah mengambil keputusan saat ini. Dia akan bertarung dengan keyakinan akan kematian. Dia ingin mati secara terbuka dan adil di bawah tangan Jiang Chen, tapi dia tidak akan menggunakan metode sebodoh meledakkan lautan rohnya. Lawan berikutnya, Cu Sing Han Jiang Chen menganalisis kompetisi dan menemukan siapa lawannya berikutnya juga. Jiang Chen tidak terbiasa dengan Cu Sing Han, sosok yang agak tinggi berpakaian rami dengan matanya seperti malam berbintang dengan sedikit kesunyian di dalam diri mereka, muncul dalam pikiran Jiang Chen. Jika dia mengatakan bahwa dia memiliki sedikit perasaan baik terhadap salah satu rekan Purple Sun Sek, maka Cu Sing Han akan menjadi orangnya. Orang itu, dari awal hingga akhir, tidak pernah mengeluarkan perasaan sombong yang luar biasa atau menganggap dirinya jauh di atas masa. Dia tidak pernah memperlakukan orang-orang di dunia biasa sebagai semut hanya karena dia adalah murid sekte. Menurut pemikiran Jiang Chen, dia akan membunuh semua murid Purple Sun Sek pada pandangan. Namun, ia meninggalkan sinar harapan untuk Cu Sing Han. Dia ingat ketika dia menyelamatkan Long Juxue di Second Crossing. Jika dia ingin dan menggunakan kekuatan penuhnya, dia akan benar-benar membunuh Jiang Chen. Tapi dia tidak melakukannya, dan malah memberi Jiang Chen pilihan. Meskipun pilihan itu tidak ada artinya bagi Jiang Chen, bagi seseorang dengan keunggulan absolut dalam kekuasaan untuk tidak menyalahgunakannya, sebagai gantinya memberikan lawannya pilihan, ini paling tidak menggambarkan Cu Sing Han sebagai seorang kultifator dengan perasaan moral dan etika. Saya, Jiang Chen, memisahkan dendam dan bantuan saya dengan baik. Anda memberi saya pilihan saat itu, saya juga akan memberi Anda pilihan sekarang. Petik 2. Jiang Chen sudah datang dengan strategi di dalam hatinya. Dia melemparkan semua pemikiran kompetisi ke samping dan mulai berlatih dengan serius lagi. Meskipun dia masih membutuhkan waktu sampai dia bisa menembus ke alam roh langit, tujuan Jiang Chen ditetapkan. Dia selalu percaya bahwa di jalan bela diri Dao, sedikit lebih banyak upaya akan menghasilkan sedikit lebih banyak keuntungan. Tak satu pun dari kandidat yang santai selama dua hari istirahat. Babak kedua resmi dimulai setelah dua hari. Ada 16 pertandingan di babak kedua. Dengan empat pertandingan sehari, hanya empat hari yang dibutuhkan untuk melewati semuanya. Pertandingan babak kedua secara alami tidak akan semulus putaran pertama. Setelah putaran eliminasi, yang tersisa adalah elit di antara elit. Pertandingan antara kandidat yang berperingkat dekat melahirkan percikan yang bahkan lebih besar. Dalam empat pertandingan pada hari pertama, ada beberapa yang membayar harganya dengan nyawa mereka dan yang lainnya terluka parah. Tapi semua itu layak dilakukan. Karena siapapun yang menang langsung maju ke 16 besar, menjadi seseorang yang nenek moyang akan fokus pada pelatihan. Di dalam ring. Hati Liu Wencai setenang air. Semua yang dia alami setelah memasuki sekte itu melintas di depan matanya. Hidupnya sampai kuadran mistik, kuadran bumi, dan giliran hidupnya telah diambil. Semua karena dia bertemu seseorang yang telah mengubah hidupnya, Brother Boulder dari dunia biasa. Meskipun dia belum pernah bertanya tentang identitas Brother Boulder sampai sekarang, Liu Wencai telah sejak lama menghormati Brother Boulder sebagai kakak lelaki, seperti seorang mentor dan seperti seorang teman. Saya harus menang untuk Brother Boulder. Mereka yang menghalangi jalanku harus mati. Petik 2 Iman Liu Wencai sangat tegas saat dia melihat lawannya dengan tenang. Lawan ini adalah Iron Dazi dari Precious Trisect. Iron Dazi telah menerima warisan keluarga besi dan naik ke alam roh tingkat ke-6. Dia berdiri kokoh di empat besar jenius Precious Trisect dan merasa bahwa dia tidak akan kesulitan masuk ke 16 besar. Dengan demikian, kepercayaan dirinya saat ini sangat meningkat. Kamu disebut Iron Dazi. Jika Anda ingin memperkenalkan diri sebagai pewaris keluarga besi, maka simpanlah. Saya tahu segalanya tentang Anda, dan saya hanya mempertimbangkan satu hal di sini. Petik 2 Apa? Iron Dazi tertawa dingin. Cara menendangmu keluar dari cincin ini. Kata Liu Wencai samar. Cek, tek, jika saya ingat dengan benar, Anda hanya semut yang berhasil keluar dari kuadran mistik. Anda tahu segalanya tentang saya. Terus, pengkhianat itu? Tang Hong, mengkhianati sekte sendiri. Tetapi apakah dia tidak memberi tahu Anda bahwa semut sepertimu tidak akan pernah bisa melawan kekuatan seorang jenius sekte? Petik 2 Iron Dazi tertawa terbahak-bahak saat dia membuat gerakan menggenggam dan tombak panjang muncul di tangannya. Halbert ini sangat berbeda dari yang Jiang Chen lihat di Kerajaan Sky Laurel. Tombak ini berwarna perunggu, dengan beberapa mesin terbang tidak jelas melompat di udara ketika dia melambaikannya, memberikan perasaan yang spektakuler ketika mesin terbang berubah dalam banyak cara. Bagi para jenius sekte ini, keuntungan terbesar yang mereka nikmati, terlepas dari potensi besar, adalah sumber daya. Potensi Iron Dazi bukanlah yang terbaik, tetapi dia adalah keturunan langsung dalam keluarga besi dan memiliki keunggulan absolut dalam sumber daya. Naga perunggu Iron Readet Halbert ini adalah warisan keluarga, dan senjata roh yang sangat lama berharga bagi Iron Long. Naga hitam Halbert yang Iron Dazi gunakan sebelumnya berada pada tingkat yang sama sekali berbeda dengan yang ini. The Bronze Dragon Iron Readet Halbert adalah delapan kali senjata roh halus. Jika itu menyelesaikan sembilan penyempurnaan, itu akan menjadi keberadaan puncak di antara senjata roh. Iron Dazi, kamu akan segera tahu siapa semut di sini. Tatapan Liu Wencai samar ketika auranya berkobar. Buat perubahan Anda. Petik 2. Besi Dazi melirik, keras kepala dan menolak melihat kesalahan dari caramu. Kalau begitu mati. Iron Dazi sangat percaya diri dengan pertempuran ini. Tujuannya adalah untuk masuk ke enam belas besar, dan tujuan yang sangat minimum dalam pemilihan ini. Dia ingin menjadi murid pribadi leluhur-leluhur kerajaan. Karena itu, dia tidak akan mentolerir kesalahan langkah dalam pertarungan ini. Dia segera mengeluarkan senjata legendaris yang diwariskan dalam keluarganya dan menyebarkannya dengan warisan teknik tombaknya. Berubah menjadi aliran udara dan menyerbu menuju Liu Wencai. Bab 393, menyelundupkan Dazi besi dengan benar-benar. Teknik tombak keluarga besi terkenal dalam empat sekte besar. Besi Dazi memang telah menuangkan darah hidupnya untuk berlatih mereka. Dia telah mencapai prestasi besar di bidang ini. Dia berbalik dan menggulingkan tombak itu. Riak menyebar di udara seolah-olah naga dan ikan sedang menari. Tampaknya ada belati yang tak terbatas yang mengalir melalui air sungai di bawah matahari terbenam. Aura dan momentumnya cukup mengesankan. Yang paling menakutkan adalah bahwa perunggu naga Iron Treaded Halbert ini adalah delapan kali senjata yang disempurnakan. Tampaknya bisa menarik langit dan bumi saat bergerak, berubah menjadi mesin pembunuh yang menakutkan. Kekuatan delapan kali senjata yang disempurnakan memang mengkhawatirkan. Meskipun Liu Wencai telah menerima beberapa intelijen tentang Iron Dazi dari Tang Hong, dia masih melewatkan satu poin, yaitu naga perunggu yang tidak mendorong Halbert. Meskipun Tang Hong mengerti Iron Dazi, dia hanya tahu bahwa dia menggunakan Black Dragon Halbert dan tidak tahu bahwa keluarga Iron memiliki sesuatu yang lebih kuat sebagai cadangan. Karena itu, ketika Iron Dazi mengerahkan teknik tombak murka, dia benar-benar memegang kendali atas sesaat, membuat tanda-tanda bahaya muncul di sekitar Liu Wencai. Adalah hal yang baik bahwa Liu Wencai baru-baru ini berdebat dengan Jiang Chen dan Tang Hong setiap hari. Pengalaman dari itu telah memastikan bahwa ia akan mampu menjaga hati yang tenang bahkan dalam kesulitan. Teknik tombak Iron Dazi adalah seolah-olah angin ribut dan hujan satu detik, melonjak dan membakar petir berikutnya. Mereka tampak berkilauan dengan gerakan-gerakan riak yang tak berujung, namun juga tampak abadi seperti milenium malam panjang. Mental yang diproyeksikan dari tombak itu selalu berubah. Mereka yang menonton di bawah ring terpesona. Ini adalah pertandingan paling menarik sejak mereka mulai. Teknik tombak mendominasi besi Dazi seolah-olah karangan bunga dan tumpukan brokat, menyenangkan mata dan menginspirasi. Momentumnya bahkan lebih mencengangkan, dan mereka yang biasanya memandang rendah Iron Dazi hanya bisa berubah pikiran. Bahkan Jiang Chen harus mengakui bahwa Iron Dazi telah meningkat pesat dari pertandingan di ibu kota Sky Laurel itu. Dia memiliki lompatan nyata dalam kekuatan pertempuran dan tingkat kultivasi. Namun, dia tidak terlalu khawatir untuk Liu Wencai. Ini adalah waktu untuk mengujinya, dan rintangan pertama yang muncul. Tidak akan ada batasan bagi alam semesta jika dia berhasil. Jika tidak, maka dia akan selalu menjadi batu loncatan bagi orang lain. Namun, Jiang Chen percaya bahwa, dengan kekuatan dan potensi Liu Wencai, dia bukan orang yang hanya duduk di sana dan menunggu bencana. Belum lagi ada kartu truf yang belum dia gunakan. Dengan pemahamannya tentang Liu Wencai, dia sangat pasif sebelum mungkin untuk sengaja membuat gambar untuk mematikan besi Dazi dan mengalahkannya dengan satu pukulan di saat kritis. Tang Hong berdiri di bawah panggung, tangannya yang besar terkepal. Ekspresinya sesekali berwajah muram, sesekali melotot marah. Itu cukup bervariasi. Mereka yang tidak tahu akan berpikir dia khawatir tentang air rendasi, tetapi hatinya benar-benar mengkhawatirkan Liu Wencai. Mereka berdua telah membentuk persaudaraan hidup dan mati setelah awal berbatu mereka, dan hubungan mereka sudah lama melampaui garis-garis yang ditarik oleh afiliasi. Kempat leluhur juga tampak agak tertarik dengan pertandingan ini. Nginilion Nenek Moyang khususnya, matanya memancarkan tatapan penuh semangat ketika dia memusatkan perhatian pada keduanya di atas ring. Monster Tuan Nginilion, kamu terlihat sedikit gugup, hem. Suncaser sedikit mengejek. Hal lama usil. Nginilion selalu memiliki hubungan tidak harmonis dengan Suncaser. Dia secara alami memberikan gayung bersambut ketika yang lain mengejeknya. Suncaser tertawa keras. Mereka berdua sering bertempur, sehingga tidak ada yang benar-benar akan meletus dalam permusuhan terbuka. Seribu daun? Murid sekte Anda memiliki aura yang agak menakutkan. Tapi saya pikir dia benar-benar akan kalah. Suncaser kemudian menoleh ketousan Lift of the Precious Trisect. Kata-katanya lebih-lebih mencoba menabur perselisihan daripada menyatakan yang sudah jelas. Oh Sunlift tersenyum samar, Suncaser, kamu tampaknya yang paling gelisah hari ini. Petik 2. Kata-kata yang diucapkan dengan lembut ini benar-benar gagal sejalan dengan kata-katanya dan bahkan menghilangkan pertentangan dalam kata-katanya. Nginilione tertawa aneh, dia memiliki banyak orang jenius di sekte Sunungu dan sangat takut kita mengejar ketinggalan. Inilah sebabnya dia gelisah. Petik 2. Mengejar, Suncaser tidak bisa menahan tawa mendengus. Sekte saya telah mengambil satu dan dua tempat teratas dari empat peringkat teratas. Mengejar ketinggalan, apa yang bisa dibawa oleh para jenius lain untuk mengejar Lei Gangyang, belum lagi longjuk sue dengan konstitusi bawaannya. Petik 2. Nada bicaranya penuh percaya diri. Oh Sunlift tersenyum sedikit tetapi tidak mengatakan apa-apa. Tak satupun dari jenius sekte yang berhasil masuk ke empat besar. Dia memang kurang memiliki hak untuk berbicara. Nginilione, bagaimanapun, memposting, Lei Gangyang. Jika saya ingat dengan benar, dia bahkan tidak bisa menangani seorang kultifator sekuler beberapa bulan yang lalu. Hem. Petik 2. Meskipun orang-orang tua ini berasal dari dunia asal, tidak ada dari mereka yang mau keluar dari yang lebih buruk dalam pertukaran ketika datang ke perdebatan lisan. Pada saat ini, serangan Iron Dazi seakan-akan gila. Auranya bahkan lebih ganas, membuatnya tampak seperti menjungkir balikan lautan dan menggeser gunung setiap kali dia menyerang, bahkan menembus langit. Meskipun Liu Wencai terus berada pada posisi yang kurang menguntungkan, dia tidak pernah ditelan gelombang pasang serangan. Iron Dazi juga menjadi frustrasi saat pertarungan berlangsung. Dia tiba-tiba memberikan peluit panjang saat cahaya mengejutkan keluar dari matanya. Liu Wencai, kamu tidak berani bertarung denganku dan berusaha untuk menang hanya dengan menghindari dan menghindar. Baiklah, karena kamu tahu bagaimana cara melarikan diri, aku akan membuatnya sehingga kamu tidak punya tempat untuk pergi. Petik 2. Gerakan Iron Dazi berubah di antara kata-katanya. Teknik tombak tiba-tiba berubah dari kompleks dan berpotongan menjadi ramrod lurus, seolah-olah kait perak mengukir gambar dalam logam, menggesekkan ke samping dan ke bawah, menciptakan berbagai jurang di udara dengan sinar cahaya kuning yang mematikan. Liu Wencai, mari kita lihat kamu menghindari yang satu ini. The Bronze Dragon Iron Treaded Halbert terus mengukir cahaya ganas, mengiris udara menjadi potongan-potongan berbentuk belah ketupat. Teknik tombak ini bernama, penjara langit dan bumi. Itu memanfaatkan kekuatan roh yang kuat untuk mengukir udara menjadi penjara yang tak terhitung jumlahnya dalam waktu singkat, menyegel jalan mundur lawan dan menutupnya ke dalam penjara, mengatur mereka untuk menginjak-injak yang kejam. Ekspresi wajah Liu Wencai berubah. Dia tahu bahwa teknik tombak ini sangat berbeda dari sebelumnya. Apakah ini kartu truf besi Dazi? Tidak ada tanda-tanda kecemasan di wajah Liu Wencai. Sebaliknya, ada sedikit kemudahan dan kelegaan setelah menunggu lama. Sikap Iron Dazi mengagumkan dan menginspirasi. Dia tidak merasa bahwa Liu Wencai akan bisa melarikan diri dari divisi, penjara langit dan bumi, begitu dia mengeluarkan teknik ini. Begitu lawannya tertangkap, kekuatan roh yang tak terbatas akan datang berputar dalam rentang waktu, memotong dan mencincang lawannya menjadi potongan-potongan. Mati, Liu Wencai. Niat membunuh dingin meledak keluar dari mata air rendasi. Tombak itu menebas dengan marah semua yang mendorong penjara ke arah. Jelas bahwa dia ingin menentukan hasil dari pertempuran ini di sini dan sekarang. Tombak itu menyala dengan cahaya yang kuat saat menari, menutupi cincin seolah-olah segudang ombak, membentuk citra laut yang bergejolak. Momentum ini telah memotong semua jalan mundur bagi Liu Wencai. Liu Wencai tampak tak berdaya seperti kanus sendirian yang mengapung di lautan luas, kemungkinan akan ditelan kapan saja atau terbalik dengan semua yang ada di dalamnya. Namun, perubahan selalu terjadi tetapi sesaat dalam pertarungan antara para ahli. Sebuah tongkat pendek muncul di tangan Liu Wencai setelah dia membuat gerakan menggenggam. Itu tampak seperti batu giyok putih, murni dan tanpa cacat, tetapi tampaknya berbaur dengan bantalan Liu Wencai segera setelah itu muncul. Aura Liu Wencai sepertinya meledak sepuluh, tidak, seratus kali dengan perpaduan ini. Matanya menyorotkan cahaya binatang buas. Seolah-olah tongkat pendek giyok putih tiba-tiba diaktifkan. Itu dipenuhi dengan vitalitas, seolah-olah senjata tidur surgawi yang tiba-tiba terbangun. Auranya seperti naga yang muncul dari lautan, tidak bisa dikendalikan. Dihadapkan dengan serangan sombong air rendasi, Liu Wencai memberikan peluit panjang dan tiba-tiba meraung, pukulan berbunga-bunga dan tendangan mewah yang tidak tahan dengan satu pukulan. Semua ini, hancurkan. Tongkat batu giyok putih itu menabrak dengan ganas, lapisan-lapisan riak roh berkonsentrasi untuk menghancurkan tepat ke tombak. Bam! Tombak itu memberikan teriakan mengerikan, tragis. Momentum yang menakjubkan di balik serangan itu jatuh ke lantai berkeping-keping seolah cermin pecah, hancur tanpa keraguan dalam sekejap. Dada besi Dazi terasa seperti gunung besar yang jatuh di atasnya. Itu membuatnya terhuyung mundur. Tombak di tangannya terus mengerang sedih, mengeluarkan tangisan yang tidak surut bahkan setelah beberapa saat. Iron Dazi tidak dapat mengendalikannya tidak peduli bagaimana dia mencoba. Dia memfokuskan matanya dan melihat beberapa retakan muncul di permukaan tombak. Meskipun tubuh utamanya tidak terluka, jelas bahwa pembentukan mesin terbang di luar tombak telah dihancurkan oleh pukulan ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Iron Dazi terperangah. Ini adalah senjata roh delapan kali yang disempurnakan, hampir di puncak keberadaannya. Tetapi lawannya telah menggunakan tongkat giok putih yang tampak sederhana itu untuk memukulnya sekali saja dan menghancurkan pertahanan mesin terbang dari delapan kali senjata yang disempurnakan. Ini, ini adalah pukulan yang menghancurkan. Apa yang paling dibanggakan oleh besi Dazi? Perunggu naga Iron Treaded Halbert ini adalah kartu trufnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa es yang angku akan dihancurkan dengan cara yang hampir primitif ketika dia menggunakan tekniknya yang paling terkenal. Sebuah celah muncul di hati Iron Dazi. Liu Wencai tersenyum tipis ketika dia menunjuk dengan tongkat giok putihnya. Iron Dazi, aku sudah mengatakan bahwa kita hanya akan tahu siapa semut setelah pertempuran. Sekarang, pergi dan alami apa artinya menjadi semut dari kata-kata Anda. Liu Wencai melambaikan tongkat giok putihnya dan memulai serangkaian serangan pasang surut yang menimpa Iron Dazi dalam serangan ganas. Dia tidak perlu menggunakan teknik yang mendalam saat ini, hanya menggunakan metode yang sederhana, kasar, dan paling liar dan paling kejam untuk mengepung Iron Dazi. Dapat dikatakan bahwa semua skema tidak berguna dalam menghadapi kekuatan absolut, karena satu orang dengan kekuatan yang cukup dapat sendirian 10 petani. Sebanyak metode yang dimiliki Iron Dazi, sebanyak kartu truf yang dimilikinya, ketika S-nya tidak bisa menang atas yang lain, ia hanya akan ditekan di setiap langkah. Iron Dazi hanya bisa bertarung seumur hidup dengan tombak di hadapan serangan yang begitu keras dan ganas. Bam, bam, bam. Setiap kali dia memblokir pukulan, tubuhnya akan kembali tanpa sadar. Satu langkah mundur. Banyak langkah mundur. Setelah beberapa ratus langkah mundur, ia tidak punya tempat untuk pergi. Tubuhnya menabrak tiang dengan kejam. Aroma manis mengalir di mulutnya saat dia memuntahkan setegup darah. Dia tidak bisa lagi memegang dengan kuat tombak itu. Itu berdentang ke tanah dan mengeluarkan suara yang mengerikan. Lututnya menekuk, dan dia jatuh ke tanah dengan berlutut. Kekalahannya sudah dekat dan tak terbantahkan. Ketika dia melihat bahwa Iron Dazi berlutut di tanah, Liu Wencai tidak menghabisinya. Mereka berdua adalah murid dari empat sekte besar, dan tidak ada alasan baginya untuk mendaratkan pukulan fatal jika mereka tidak memiliki dendam mendalam satu sama lain. Belum lagi keempat leluhur itu hadir. Jika dia masih membunuh Iron Dazi setelah dia berlutut, itu akan menunjukkan bahwa mentalitas Liu Wencai kurang. Liu Wencai dari miriat spirit sek memenangkan pertandingan ini dan masuk ke 16 teratas. Besi Dazi dari sekte pohon berharga dihilangkan. Bab 394, Pertarungan Setelah Pemahaman. Kemenangan Liu Wencai membuatnya menjadi yang pertama di antara kelompok Jiangchen yang memasuki 16 final. Selanjutnya untuk mengambil lapangan adalah Tang Hong. Dia menghadapi kandidat nomor 24, seorang murid perempuan dari sekte angin mengalir. Jelas bahwa kekuatannya jauh dari Tang Hong. Kekuatan pertempurannya telah tumbuh lebih liar dan ganas setelah diubah oleh darah Red Skalet Virelisat. Murid perempuan itu tidak bisa bertarung lama sebelum dia dikalahkan. Seperti yang diharapkan Jiangchen, Tang Hong dan Liu Wencai berhasil mencapai 16 besar. Pada hari ketiga, akhirnya giliran Jiangchen di atas ring. Sing Han, ingat kata-kata tuanmu. Jika Anda tidak bisa mendapatkan prestasi dalam pertarungan ini, maka jangan repot-repot meninggalkan cincin. Nada suara Master Su Yue sedingin tundra beku. Dia hanya memiliki Long Juxue dalam pandangannya sekarang. Bahkan murid pertamanya yang dulu disukai, Cheng Xi, telah ditempatkan di posisi kedua, belum lagi Cu Sing Han, seorang murid yang tidak pernah menjilatinya dan sangat berprinsip. Potensi Cu Sing Han lebih rendah dari Long Juxue dan Cheng Xi, ia mencium kurang sering daripada Haitian, tidak sepenting He Yang, atau terampil memahami pendapat tuan yang terhormat. Selain kompeten dan cepat dalam tugas, Master Su Yue memang tidak memiliki banyak niat baik terhadap murid ini. Cu Sing Han tiba-tiba berhenti dan berbalik, membungkuk dalam padat tuannya. Tuan yang terhormat, ini adalah yang terakhir kalinya muridmu memanggilmu sebagai tuan yang terhormat dalam kehidupan ini. Dengan perpisahan ini hari ini, muridmu hanya berharap bahwa hati dao tuan yang terhormat itu jelas dan cerah, tidak terpengaruh oleh faktor-faktor luar. Murid Anda hanya ingin memberi tahu tuan yang terhormat bahwa seekor semut pun memiliki dao sendiri dan ingin menjadi tuan atas nasibnya sendiri, bukan bidak orang lain. Petik 2. Cu Sing Han sudah lama menyerah pemikiran hidup, dan telah memutuskan untuk melepaskan segalanya. Ekspresi Master Su Yue menjadi dingin ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia akan mengecamnya dengan marah ketika Cu Sing Han berlari kering dengan kecepatan kilat. Tuan yang terhormat, Cu Sing Han ini memiliki sifat pemberontak. Long Juxue berkata dengan dingin. Dilihat dari sikapnya, dia tampaknya sangat tidak puas dengan pengaturan tuan yang terhormat. Petik 2. Huff, hidupnya ada karena aku, jadi itu benar aku harus mengendalikan nasibnya juga. Dia adalah pengkhianat bagi faksi Su Yueku jika dia tidak menghargai keinginanku. Petik 2. Nada bicara Master Su Yue dingin. Jelas bahwa pengalamannya di kuadran bumi telah menanamkan dalam dirinya kebencian mendalam terhadap Jiang Chen. Kebencian semacam ini tidak kurang dari permusuhan Long Juxue untuk Jiang Chen. Dia bertemu Cu Sing Han lagi tiga tahun kemudian. Jiang Chen tidak memiliki pikiran menyimpang lain di benaknya ketika adegan Second Crossing melintas di benaknya. Melihat Cu Sing Han lagi, meskipun langkah kakinya tegas, ada jejak raguan dan kehancuran di dalam mereka. Meskipun detail ini tidak terlihat seperti seorang kultifator biasa, mereka semua benar-benar terpapar Jiang Chen ketika ia menggunakan mata dewa dan kepala psikis. Dia sedikit terkejut. Cu Sing Han dari ingatannya bukan jenis yang menyeret kakinya seperti ini. Dia cukup gagah dan riang ketika dia datang dan pergi saat itu. Dia tidak kehilangan kedudukannya bahkan ketika dia dihadapkan dengan ancaman misterius. Hati Dao orang semacam ini memang harus sangat kuat, mengapa dia dalam keadaan lawan semacam ini membuat alis Jiang Chen sedikit berkerut. Hati Dao yang tidak stabil dalam cincin itu setara dengan meminta kematian. Cu Sing Han memiliki keinginan untuk mencari kematian. Jiang Chen cukup perseptif dan dengan cepat mengidentifikasi bahwa Cu Sing Han datang dengan harapan kematian. Jika ada kultifator biasa yang datang dengan keinginan untuk mati, dia akan melakukannya dengan gagah berani dan bersemangat, memberi seseorang perasaan kemartiran. Tapi sikap Cu Sing Han tidak bertempur sampai mati, tetapi seolah-olah dia menuju tiang gantungan. Ini bukan gaya Cu Sing Han. Meskipun sedikit terkejut, Jiang Chen tetap diam. Meskipun dia sedikit mengagumi Cu Sing Han, posisi mereka sekarang adalah musuh. Dia tidak pernah bersimpati dengan lawan-lawannya. Jiang Chen, aku tidak bisa menentang perintah tuanku, jadi aku datang ke sini untuk mati. Saya telah mencari kebajikan dan mendapatkannya, Anda tidak perlu menunjukkan belas kasihan kepada saya. Namun, untuk mengharapkan aku membuka jalan bagi Long Juxue itu dan meledakkan laut rohku untuk melukaimu, aku lebih baik mati daripada melakukannya. Saya harap kita bisa bertarung dengan adil. Saya harap, bahwa saya bisa mati tepat pada pertempuran. Petik 2 Cu Sing Han merengut saat dia diam-diam mengirim pesan ini. Jiang Chen sedikit terkejut dan menanggapi dengan cara yang sama, kamu sudah mengenali saya. Seluruh purple sun sekte mengenali Anda di kuadran bumi. Jiang Chen, saya tidak berpikir salah tentang Anda. Anda memang jenius. Datang. Cu Sing Han telah benar-benar melihat dan memahami segalanya. Emosinya sangat halus sekarang, dan dia tidak tenggelam dalam tragedi dan kesedihan. Dia hanya meminta satu pertarungan, pertarungan yang paling memuaskan. Melempar kepalanya ke belakang, tangisan Cu Sing Han terasa sakit dengan kesedihan di hatinya, seolah-olah matahari dan bulan akan bersedih bersamanya. Pertarungan. Cu Sing Han mengembangkan pedang panjangnya saat aliran udara di belakangnya membentuk sungai dari langit, seterang seperti galaksi. Sungai bercahaya bintang-bintang ini adalah metode eksklusif untuk Cu Sing Han. Dan ketika dia memanggil kekuatan rohnya, itu akan membentuk medan kekuatan seolah-olah sungai bintang-bintang. Namun, Jiang Chen juga bukan orang yang sama seperti tiga tahun yang lalu. Meskipun budidaya Cu Sing Han terus meningkat, secara alami tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan tingkat peningkatan Jiang Chen. Kultifasi Cu Sing Han juga bawa dari alam roh tingkat enam yang baru rusak. Titik cahaya putih perak yang menyilaukan menyatu menjadi aura pedang yang melesat ke langit. Cahaya pedang membentuk aura yang melonjak di antara langit. Pedang aura naik ke langit. Ketika datang untuk menggunakan pedang, aura pedang Cu Sing Han itu agung dan megah. Aura yang megah dan megah itu bukan hanya penutup untuk cangkang kosong. Cu Sing Han sudah benar-benar menguasai senia aura pedang Starscape. Ketika dia mengarahkan aura pedang ini, itu langsung mengirim niat membunuh mendidih sengit jalan menuju lawannya. Aura pedang menyelimuti ladang dan bergoyang menuju Jiang Chen seperti sekelompok bintang jatuh yang turun dari surga. Ditemui dengan baik. Jiang Chen berteriak ketika matanya tersentak ke samping, berdiri dengan tangan bersilang di dadanya. Tiba-tiba, dia melangkah ke samping dan menjamur lengan bajunya, meninju dengan kepalan tangan. Sembilan siklus mekar dan layu, reinkarnasi tidak bisa dihancurkan. Petik 2. Bam! Aura tinju Jiang Chen bertabrakan keras dengan aura pedang tak terbatas, menimbulkan riak kekuatan roh yang tak terhitung jumlahnya. Dalam pukulan ini, Jiang Chen telah menggunakan Divin Ion Svis sebagai katalis dan menyatu dengan kekuatan magnetik, esensi logam, air, dan api. Aura tinju yang kuat membentuk energi ledakan dan menelan langit yang menutupi seluruh aura pedang. Udara di atas ring, yang telah diisi dengan aura pedang yang tak berujung, kembali normal. Hanya Cusing Han yang tahu betapa dahsyatnya misteri strokenya. Dia berpikir bahwa bahkan jika dia tidak dapat menghancurkan Jiang Chen dengan pukulan ini, dia setidaknya bisa melemparkan Jiang Chen ke dalam kekacauan dan kemudian menang dengan serangkaian serangan. Memang benar bahwa Cusing Han memiliki keinginan mati, tetapi itu tidak berarti dia kehilangan dorongan untuk menang. Dia memiliki pola pikir bahwa dia harus mati untuk membayar utangnya kepada tuannya. Dia tidak ingin menggunakan metode gila meledakan laut rohnya karena dia tidak ingin menghianati prinsipnya sendiri. Jika dia bisa menggunakan pedang di tangannya untuk menang secara adil dan jujur, maka dia akan memiliki hati nurani yang bersih, tanpa perasaan bersalah pada surga atau hatinya sendiri, kepada Master Su Yue atau kepada Jiang Chen. Cusing Han juga tahu pepatah bahwa seorang pria yang telah pergi selama tiga hari harus dipandang dengan mata yang baru. Dia telah mencoba yang terbaik untuk melebih-lebihkan kekuatan Jiang Chen, tetapi setelah pertukaran ini, dia secara tragis menemukan bahwa dia telah meremehkan kekuatan sesat dari jenius sekuler ini. Ini sepertinya tabrakan sederhana. Tetapi ada banyak misteri yang terkandung di dalamnya. Dia telah membuat langkah pertama, sedangkan Jiang Chen bereaksi terhadap apa yang dia bawa. Ini berarti bahwa Jiang Chen baru saja bereaksi, dan kendali dan reaksinya luar biasa. Pukulan yang ceroboh telah dengan mudah mengusir aura pedang Starscape yang paling dibanggakan Cusing Han. Cusing Han percaya bahwa bahkan Long Juxue tidak akan dapat melakukannya dengan mudah. Jiang Chen sekali lagi mungkin memprovokasi keinginan Cusing Han untuk bertarung. Pedangnya menjentikan ke atas dan menjadi satu dengan tubuhnya, berubah menjadi seberkas cahaya dan menebang Jiang Chen seolah-olah bintang jatuh-jatuh ke bumi. Jika aura pedangnya tidak bisa menahan Jiang Chen, dia akan memilih untuk pertarungan jarak dekat kemudian. Cahaya pedangnya menyala saat dia mengayunkan leher Jiang Chen. Ketika aura pedang terkonsentrasi mendekati satu meter dari Jiang Chen, Cusing Han tiba-tiba merasa dirinya kehilangan kendali karena aura pedangnya tampaknya mengenai dinding yang tidak terlihat, gerakan dan kecepatannya menurun secara nyata. Jiang Chen tersenyum tipis dan melangkah keluar tanpa rasa takut, menjentikan ringan dengan jari tengah dari ibu jarinya. Suara besar menghancurkan udara. Seni dari jentikan jari itu mendarat di Longsworth dan mengeluarkan suara yang tajam, berdering tanpa henti, seolah-olah pedang telah dikejutkan oleh jentikan itu. Cincin sedih dari pedang sangat menusuk telinga. Cusing Han mengangkat alisnya dan mengubah gerakan pedangnya, memotong dan mengiris dalam beberapa gerakan seolah-olah badai yang mengamuk, menyerang vital Jiang Jiang seperti angin menjerit dan hujan deras. Cusing Han sudah memastikan jarak antara dirinya dan Jiang Chen. Dia secara pribadi terkejut dengan kekuatan Jiang Chen sambil merasakan semacam kesedihan untuk dirinya sendiri. Jiang Chen gagah seperti biasa, hanya mengubah langkah kakinya saat dia tersenyum, jarinya terus menjentikan seperti dia memetik bunga. Setiap serangan mendarat tepat di pedang Cusing Han, tidak terlalu lunak atau terlalu berat. Namun setiap pukulan, sama sekali menyadakan peluang aura pedang Cusing Han untuk maju, benar-benar menghancurkan ritme serangannya dan membuatnya tidak dapat memanggil aura pedangnya dari awal hingga akhir tanpa berhenti. Pertarungan semacam ini membuat Cusing Han secara tragis sadar bahwa lawannya bahkan tidak menunjukkan kekuatannya sepenuhnya saat ia menutup semua serangan jarak jauh dan pendeknya. Lagi, meskipun Cusing Han mengakui kekuatan Jiang Chen, itu juga memicu niat pertempurannya yang tak terbatas. Dia telah memasuki kondisi pikiran yang jelas pada titik ini dan bisa melihat kematian dengan tenang di mata. Karena itu, ketika postur tubuhnya berubah lagi, dia bahkan tidak meninggalkan jalan mundur untuk dirinya sendiri. Dia mengambil sikap yang benar-benar ofensif tanpa pertahanan sama sekali. Dia hanya berharap untuk menyerang dengan memuaskan dengan serangan terkuatnya dan menentukan hasil pertempuran dengan Jiang Chen. Untuk menaklukkan, atau mati. Ketika Jiang Chen melihat posisi sembrono Cusing Han, dia tiba-tiba mengerti kata-kata awal Cusing Han. Sepertinya Cusing Han telah dipaksa oleh wanita tua itu Master Suyue untuk memasuki cincin dan mengadu hidupnya melawan Jiang Chen. Namun, pria sombong ini meremehkan peledakan diri sebagai cara untuk memperjuangkan Long Juxue. Dan sayangnya, rasa terima kasihnya kepada Tuan Suyue sama berbobotnya dengan gunung. Keinginan kematian Cusing Han hanya untuk membayar hutang itu. Wanita tua itu Suyue memiliki mata tetapi buta. Alasannya sepenuhnya tertutupi oleh Long Juxue itu. Petik 2 Ketika Jiang Chen melihat serangan ganas Cusing Han, dia menghela nafas dalam hatinya. Master Suyue mendorong murid yang begitu baik ke samping dan telah sepenuhnya berbalik oleh seseorang dengan konstitusi bawaan yang meledak itu. Bab 395, yang lain mungkin meninggalkan aku. Aku tidak bisa menyerah pada diri sendiri. Namun, perbedaan antara kekuatan seringkali bukan sesuatu yang bisa dijembatani oleh hasrat. Mengesampingkan fakta bahwa Cusing Han tidak berniat meledakkan laut rohnya sendiri, bahkan jika dia melakukan apa yang diperintahkan Master Suyue, dia mungkin tidak akan mampu melawan Jiang Chen. Ini karena pertahanan Jiang Chen di antara teman-temannya benar-benar menantang surga. Armor lembutnya telah dikombinasikan dengan Skalaret Skalet Virelizat, dan dia telah melatih sembilan transformasi setan dan dewa, ke tingkat ketiga, jadi pertahanan alami tubuhnya juga sangat kuat. Tidak peduli seberapa kuat ledakan yang akan dilancarkan Cusing Han, akan sulit baginya untuk melukai Jiang Chen. Cusing Han adalah alam roh tingkat ke-6, sama seperti Jiang Chen. Tapi itu jelas bahwa kedua alam roh tingkat ke-6 ini berada di pijakan yang sama sekali berbeda. Kekuatan Cusing Han peringkat di antara bagian atas Faksi Suyue, tapi dia bukan bagian dari elit di sekte Sun Purple, apalagi dari empat sekte besar. Oleh karena itu, meskipun auranya berkobar kuat dan cukup mendominasi, untuk ahli sejati seperti Jiang Chen, gaya bertarung semacam ini sebenarnya lebih mudah ditangani. Ini karena sikapnya yang putus asa mengungkapkan terlalu banyak kekurangan. Sepertinya Cusing Han benar-benar tidak memiliki posisi di Faksi Suyue sama sekali. Bahkan ketika saya membunuh Haitian di kuadran bumi, Master Suyue bereaksi seperti iblis yang gila. Namun, ketika dia mengirim Cusing Han untuk bertarung dengan hidupnya di telepon, saya tidak melihat penyesalan atau peduli sama sekali. Seolah-olah murid ini adalah pion yang dapat dibuang kapan saja di mata wanita tua ini. Petik 2. Ketika pikirannya bepergian ke sini, Jiang Chen menjadi sangat meremehkan visi guru Suyue. Selain memiliki mata yang bagus untuk menggali bakat, bagaimana wanita tua ini membesarkan Cusing Han benar-benar tidak memuaskan. Dari cara Cusing Han mempertaruhkan nyawanya, sepertinya dia mengembalikan rasa terima kasih yang dirasakan dari upaya guru Suyue yang dihabiskan untuk membesarkan dan mengolahnya. Meski begitu, dia menolak untuk melawan prinsip-prinsipnya dan meledakkan lautan rohnya dan membawa Jiang Chen bersamanya. Dapat dilihat dari ini bahwa ia adalah seseorang dengan prinsip. Dia adalah seseorang yang bisa memberikan segalanya dalam segala hal yang dia lakukan karena keyakinan kuat yang dia pegang di dalam hatinya. Hati dao yang kuat dari orang seperti ini sama sekali bukan sesuatu yang dapat diukur oleh seorang gadis pemberani, sombong seperti Long Juxue. Sangat disayangkan bahwa Master Suyue tidak bisa mengenali permata sejati di depannya. Dia hanya bisa melihat konstitusi bawaan Long Juxue dan mengabaikan kebenaran bahwa ada bakat yang bisa ditempa di sampingnya. Saat dia memikirkan ini, Jiang Chen agak mengagumi Cu Singhan sedikit lagi. Ini adalah seseorang yang bisa dibentuk. Jiang Chen telah mengusir beberapa kemajuan Cu Singhan saat pikiran ini melintas di benaknya. Keuntungannya dibandingkan rekan levelnya terlalu banyak. Teknik pedang Cu Singhan canggih, dan bahwa ia kemungkinan akan bisa bertarung jika ia bertemu seseorang seperti Lei Gang Yang. Meskipun pada akhirnya dia juga akan kalah, dia tidak akan pasrah seperti saat ini. Mereka yang tidak berpartisipasi dalam pertandingan mungkin tidak bisa mengatakannya, tetapi Cu Singhan lebih sadar daripada siapapun bahwa meskipun ia memberikan serangan di atas level biasanya, Jiang Chen masih tenang dan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Dia bahkan belum menggunakan senjata. Jiang Chen, bunuh aku jika kamu mau. Mengapa bermain-main dengan saya? Cu Singhan tertekan saat mengirim pesan. Namun, dia tidak memperlambat gerakan tangannya. Cu Singhan, saya menghormati Anda sebagai orang baik dan dengan demikian, saya akan membuat pengecualian bagi Anda karena tidak membunuh Anda. Jiang Chen menjawab dengan samar. Momentum Cu Singhan seperti harimau gila saat aura pedangnya bersilangan melintasi langit, menabrak Jiang Chen seperti kilat. Jiang Chen, saya telah berhasil mendapatkan apa yang saya inginkan dan sudah lama memiliki keinginan mati. Apa yang saya butuhkan untuk belas kasihan Anda? Jiang Chen dengan mudah memanggil metodenya saat ia terus-menerus membubarkan serangan Cu Singhan, mengirim pesan kembali, sangat mudah bagi seseorang untuk mati di jalur Dao bela diri dan sulit untuk hidup. Anda, Cu Singhan, adalah pria sejati. Bahkan jika Anda diperlakukan sebagai pion yang dibuang, bahkan jika orang lain menyerah pada Anda, itu tidak memberi Anda alasan untuk menyerah pada diri sendiri. Ketika Anda mencapai Grand Martial Dao di masa depan, wajah Anda sendiri akan terbakar malu ketika Anda melihat kembali keputusan Anda yang Anda buat hari ini. Jika Jiang Chen ingin mengalahkan Cu Singhan, dia bisa melakukannya tanpa usaha sama sekali pada saat ini. Namun, dia belum melakukannya. Dia terus menangkis gerakan itu karena dia bisa tahu bahwa Cu Singhan ingin mati. Jika dia tidak menghalangi dia pada gagasan ini, orang ini tidak akan hidup walau dia tidak membunuhnya di atas ring. Dia harus menarik kepercayaan untuk membuat orang ini hidup terus, membuatnya mengerti arti hidup. Cu Singhan menunjukkan kesetiaan dan kesalahan berbakti kepada Master Su Yue. Dia berterima kasih padanya dengan kematiannya, dan ini adalah prinsip-prinsipnya. Jiang Chen agak mengagumi ini. Tapi karakter Master Su Yue jelas tidak layak bagi pria seperti Cu Singhan yang sekarat untuknya. Cu Singhan, Anda harus tahu bahwa tubuh, kulit, dan rambut Anda semua berasal dari orang tua Anda. Anda memiliki keinginan untuk mati, tetapi apakah Anda telah menanyakan orang tua kandung Anda jika mereka menginginkannya? Meskipun kesetiaan menuntut kematian, sudahkah Anda melihat apakah orang yang Anda mati pantas seperti itu? Apakah tindakan Anda pantas untuk prinsip utama kebenaran? Petik 2. Ketika manusia hidup di dunia ini, kita harus menjalani kehidupan yang gagah dan bebas, dan mati dengan kematian yang layak dan spektakuler. Jika Anda mati dengan cara pengecut dan menyedihkan, Anda mungkin berpikir bahwa Anda telah menjadi martir, anggun dan tidak terkendali, dan mampu membuat mentor Anda bangga. Tetapi pernahkah Anda berpikir apakah Anda bisa menghadapi kematian dengan cara seperti itu? Bisakah kamu menghadapi hatimu sendiri, yang selalu mendambakan Dao? Petik 2. Jalan bela diri Dao adalah tindakan yang menantang surga untuk memulai. Nasib ada di tangan Anda. Bahkan surga tidak bisa mengendalikan takdirku, apalagi yang lain. Saya hanya bertanya satu pertanyaan. Ketika kamu mati, apakah Tuhanmu akan meneteskan air mata untukmu? Akankah Long Juk Sui merasakan sakit sesaat untukmu? Petik 2. Setiap pertanyaan dalam string berturut-turut ini berdering di benak Cusing Han seperti bel yang berdentang keras. Bahwa orang lain telah meninggalkan Anda bukan alasan bagi Anda untuk menyerah. Anda memiliki kemauan untuk melakukan, tetapi apakah Anda telah meminta orang tua kandung Anda untuk bertanya apakah mereka ingin Anda mati juga? Bisakah Anda menghadapi diri Anda sekarat seperti ini? Bisakah Anda menghadapi hati Dao Anda? Apakah Tuhanmu meneteskan air mata untukmu? Akankah Long Juk Sui mengalami bahkan sesaat kesedihan untuk Anda? Oh, Ratu Sing Han goyah dan keinginannya untuk mati memudar dengan setiap pertanyaan Jiang Chen. Kematian itu mudah. Tapi mengapa dia harus mati untuk Long Juk Sui? Itu akan menjadi tindakan kesetiaan untuk mati karena sepatah kata dari tuannya, tetapi itu adalah kesetiaan yang bodoh. Seperti yang dikatakan Jiang Chen, akankah tuannya yang terhormat mencucurkan air mata? Cu Sing Han benar-benar ingin memikirkan yang baik, tetapi ketika dia memikirkan wajah dingin tuannya yang terhormat di panggung itu, pengingat tak berperasaannya, hati Cu Sing Han bergetar. Pada saat itu, semua bayang-bayang yang menimpanya dari berbagai emosi, hubungan, dendam, dan pertolongan hilang begitu saja, seolah-olah sambaran petir melintas di dalamnya. Adegan kejernihan cerah menyambut matanya. Hati Dao Cu Sing Han tegas dan sisinya jelas. Dia adalah orang yang memiliki kecerdasan tinggi. Ketika dia memiliki pemahaman sesaat, itu sama sekali menghilangkan semua apa yang telah dia derita. Memang, rasa terima kasihnya kepada tuannya sama monumentalnya seperti gunung, tetapi ada banyak waktu untuk membayarnya kembali. Mengapa dia harus mengungkapkannya dengan metode mengakhiri hidupnya sendiri? Cu Sing Han menarik aura pedangnya dan jatuh ke belakang, berkata rendah, aku mengakui. Petik 2. Ketika dua kata ini disuarakan, wajah Tuan Su Yue di bawah cincin sangat berubah. Cu Sing Han telah kebobolan pertandingan. Ini sepenuhnya bertentangan dengan keinginannya. Long Juk Sue tertawa dingin dan menambahkan bahan bakar ke api, muridmu sama sekali tidak melihat orang ini salah. Cu Sing Han ini memang seseorang yang patuh pada penampilan namun bertentangan dengan tuannya. Petik 2. Wajah Tuan Su Yue terpukul saat dia menggertakkan giginya diam-diam, ekspresi dingin muncul di wajahnya. Cu Sing Han. Cu Sing Han muncul di depan Master Su Yue setelah meninggalkan cincin. Dia berlutut dengan satu lutut di tanah ketika dia berbicara dengan nada tegas, Tuan yang terhormat, muridmu tidak cakap. Saya telah mencoba yang terbaik, tetapi tidak dapat mengalahkan lawan saya. Petik 2. Sudahkah Anda mencoba yang terbaik? Cahaya kejam muncul di mata Tuan Su Yue. Cu Sing Han, Anda tampaknya mematuhi tetapi diam-diam mengabaikan saya pada akhirnya, apakah Anda masih menganggap saya sebagai Tuan terhormat Anda di hati Anda? Apakah Anda masih ingat 20 tahun yang saya habiskan untuk membesarkan Anda? Petik 2. Muridmu ingat dengan baik rasa terima kasihnya kepada Tuan yang terhormat, kata Cu Sing Han dari jarak jauh. Lalu mengapa kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Aura Master Su Yue berkobar. Ada terlalu banyak penjilat di sisi Tuan yang terhormat, dan terlalu sedikit yang benar-benar memikirkan kepentinganmu. Jika saya meninggalkan Tuan yang terhormat seperti ini, maka tidak akan ada yang melayani Tuan yang terhormat dengan tulus di masa depan. Muridmu ingin membalas Tuan terhormat untuk jangka panjang. Diam, tubuh Master Su Yue bergetar dalam amarahnya, api amarah menyala di matanya. Kamu berakan kehidupan dan takut akan kematian, namun kamu memiliki begitu banyak alasan untuk ditunjukkan. Beranikah Anda mengatakan bahwa Anda adalah satu-satunya orang yang setia di faksi saya? Petik 2 Long Juk Su Wei juga sangat marah. Kata-kata Cu Sing Han menunjuk jari ke arahnya juga, mengatakan bahwa dia adalah penjilat dan bukan seseorang yang benar-benar baik kepada Master Su Yue. Ini adalah cahaya yang menyinari pikirannya yang sebenarnya, dan tindakan yang mengungkapkan bekas lukanya. Tuan yang terhormat, orang ini menentang perintah Anda dan pengkhianat. Muridmu akan mengakhirinya untukmu. Alis ramping Long Juk Su Wei dirajut bersama saat dia mengirim kekuatan dari telapak tangannya, membantingnya ke dada Cu Sing Han. Bam! Tindakannya sangat cepat dan ganas. Cu Sing Han baru saja mulai bereaksi ketika dia terkena pukulan itu. Tubuhnya terbang seperti layang-layang dengan tali putus saat dia mendarat dengan kejam di tanah, statusnya tidak diketahui. Tuan Su Yue tidak menyangka kalau Long Juk Su Wei akan tiba-tiba bergerak. Ada sedikit kejutan di matanya yang dengan cepat digantikan oleh ketidakpedulian. Kamu bergerak atas nama saya untuk membersihkan rumah pengkhianat kami. Itu juga bagus. Petik 2. Murid tertua Cheng Si berdiri di belakang Tuan Su Yue ketika otot-otot di wajahnya sedikit bergerak. Ekspresi ketakutan melintas di matanya. Hubungannya dengan Cu Sing Han adalah hal biasa, tetapi dia memiliki simpati untuk jenisnya sendiri, dan ketika dia melihat bahwa Long Juk Su Wei telah berani memikul begitu banyak kekuatan, dia juga terkejut. Dia menyadari bahwa dia mungkin berakhir seperti Cu Sing Han. Ekspresi Long Juk Su Wei menyendiri, hanya dengan sedikit senyum samar di wajahnya. Matanya menyapu ringan wajah Cheng Si. Cheng Si ketakutan dan benar-benar tidak berani menatapnya. Tuan yang terhormat, murid Anda akan pergi dan melihat apakah dia sudah mati. Cheng Si merasa tidak nyaman dan ingin mengganti topik pembicaraan. Tuan Su Yue melambaikan tangannya. Apa gunanya? Dia menentang perintah dan itu sama dengan mengkhianati tuannya. Apa yang mati itu mati, apa yang kamu lihat. Petik 2. Cheng Si tidak punya jawaban untuk itu ketika dia kembali ke posisinya. Pandangan yang rumit melintas di matanya dan tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Unggulan kelima, Lian Chang Hai dari Precious Trisek, mengambil cincin berikutnya. Lian Chang Hai belum berhasil masuk ke empat besar, tetapi kekuatannya tidak kalah dengan Luo Xi dari Myriad Spirit Sekte dan Xi Yun Yun dari Sekte Angin Mengalir. Dia peringkat nomor lima karena nilainya. Memang, begitu Lian Chang Hai naik panggung, dia menunjukkan kekuatannya sebagai jenius pertama dari Precious Trisek. Dia mengalahkan lawannya dengan dominasi yang hampir tidak dipertanyakan. Pertandingan Lian Chang Hai adalah sesuatu yang Lei Ziang dan Long Juxue tidak akan melewatkannya. Bagaimanapun, mereka ditakdirkan untuk bertemu cepat atau lambat. Memahami lawan seseorang sama pentingnya dengan memahami diri sendiri. Ketika Lian Chang Hai turun dari cincin, salah satu murid Master Su Yue tiba-tiba berseru, eh, Cu Xing Han sudah pergi. Master Su Yue dan Long Juxue semua memandang dengan takjub. Hanya ada beberapa jejak berdarah di mana ia jatuh sebelumnya, tetapi tidak ada tanda-tanda Cu Xing Han. Bagaimana ini mungkin? Master Su Yue dan Long Juxue semua berlari. Bab 396, 16 teratas, seleksi jenius. Cu Xing Han tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa petunjuk keberadaannya tertinggal. Tuan Su Yue mengerutkan alisnya. Tidak ada di antara kalian yang melihat apa yang terjadi. Semua orang telah menonton pertandingan Lian Chang Hai sekarang. Tidak ada yang peduli untuk memperhatikan Cu Xing Han, yang kondisinya tidak diketahui. Karena itu, tidak ada yang menjawab ketika Tuan Su Yue mengajukan pertanyaannya. Ekspresi melotot Long Juxue menyapu tetapi dia juga datang dengan tangan kosong. Dia tersenyum tipis, Tuan yang terhormat tidak perlu marah. Orang itu dengan lekat berpegang teguh pada kehidupan alih-alih dengan berani menghadapi kematian dan diam-diam menyelinap pergi. Bahkan jika dia belum mati, dia akan lumpuh setelah pukulan saya. Phoenix Phoenix Biru membeku saya membekukan semua pembuluh darahnya. Bahkan jika dia bisa bertahan sementara, dia tidak akan bisa bertahan lama. Petik 2. Long Juxue sangat percaya diri dengan kekuatannya dan tidak khawatir tentang apapun. Mengambil langkah mundur, bahkan jika Cu Xing Han selamat dengan kebetulan, dia masih tidak akan takut pada apapun. Dia adalah seorang kultifator yang bangga dengan konstitusi bawaan, jenius nomor satu dari sekte ini. Purple Sun Sekte telah memusatkan semua perhatian dan kekayaannya pada dirinya, apa yang perlu dikhawatirkan tentang murid yang dibuang. Banyak yang benar-benar telah melihat apa yang terjadi di Faksi Su Yue, termasuk banyak kelas berat sekte yang hadir yang pangkatnya lebih senior bahkan kepada Master Su Yue. Namun, mereka semua memilih untuk mengabaikan apa yang terjadi. Ini karena masalah ini melibatkan Long Juxue. Perhatian dan harapan sekte semua terfokus padanya sekarang, sehingga bahkan orang-orang tua ini tidak berani membawa Long Juxue ke tugas. Kalau tidak, sekte akan memiliki kerugian yang tak tertandingi jika jenius tumbuh dengan marah. Forefader Sun Chaser menyaksikan semua ini dan hanya tersenyum tipis. Hal ini tidak menyebabkan riak emosi di hatinya. Pada kenyataannya, dia melihat terlalu banyak kejadian seperti itu. Dia bahkan mengagumi tindakan Long Juxue. Mendominasi dan bertangan tinggi, ini adalah cara sebenarnya dari sekte Sun Ungu. Masalah Cusing Han adalah seolah-olah sebuah kerikil telah dilemparkan ke permukaan air. Semuanya setenang seolah-olah tidak ada yang terjadi setelah beberapa riak kecil. Tidak ada yang mau memperhatikan masalah ini. Bagaimanapun, Cusing Han hanyalah seorang murid kecil di bawah Tuan Su Yue. Dia tidak memiliki latar belakang yang mengesankan atau potensi yang menakjubkan, dan bahkan keberuntungan yang tidak bisa dilakukan oleh sekte itu. Memiliki atau merindukannya, tidak ada bedanya. Terlepas dari Cheng Si yang simpatik, tidak ada seorang pun di sekte yang benar-benar menyelamatkan pikiran sejenak untuk Cusing Han. Cheng Si sendiri terbebani oleh masalah hati bukan karena hubungannya dengan Cusing Han baik, tetapi murni karena dia merasa sedih atas kebaikannya sendiri. Dalam penderitaan Cusing Han hari ini, dia melihat kejatuhannya sendiri besok. Jika dia hanya memiliki kebencian untuk Long Juxue sebelumnya, maka dia benar-benar membenci sikap tiranil Long Juxue pada saat ini. Dia telah melakukan pukulan pembunuhan bahkan ketika Cusing Han tidak memiliki konflik kepentingan dengannya. Dengan perdebatan lisan bahwa dia, yang dulu kakak laki-lakinya, pernah bertunangan dengannya, akankah wanita pendendam ini dengan mudah membiarkannya lolos begitu dia menggantikannya. Cheng Si pesimis. Meskipun dia berhasil masuk ke 16 teratas dengan pertandingan sebelumnya, dia tidak sedikitpun bahagia saat ini. Pada hari terakhir putaran kedua, empat jenius besar kuadran langit sekali lagi mengambil tempat mereka dalam sorotan. Mereka mengambil kemenangan mereka tanpa sedikitpun masalah. Dengan demikian, daftar 16 final telah diselesaikan. Dari mereka, lima berasal dari Sekte Matahari Ungu, tiga dari Sekte Pohon Berharga, tiga dari Sekte Angin Mengalir, empat dari Sekte Roh Miriat, dan satu dari Dunia Sekuler. Daftar ini cukup banyak dari yang diperkirakan sebelum pemilihan. Namun, kehadiran Jiang Chen agak menggelegar. Dia tampak sangat luar biasa ketika berdiri di antara 16. The Miriat Spirit Sekte awalnya berpikir bahwa mereka akan menahan 3 dari 16 final, mereka belum memperhitungkan kelainan Liu Wencai. Empat titik solid Depresius Trisek telah berkurang karena kekalahan tak terduga dari Airen Dazi oleh Liu Wencai. Sekarang, pada tahap seleksi ini, keempat leluhur akan menentukan hasilnya. Menurut aturan seleksi, mereka yang berada di top 16 yang awalnya milik sebuah Sekte pada dasarnya akan tetap berada di Sekte itu. Pengecualian adalah Jiang Chen, Genius Secular. Tapi tentu saja, mereka masih harus menghormati keinginan petani sendiri. Bagaimanapun, ini ada hubungannya dengan perkembangan seseorang di masa depan. Jika beberapa murid Sekte tidak ingin tinggal di Sekte mereka sendiri, maka Sekte asli mereka tidak bisa memaksa mereka untuk tinggal dan harus membiarkan mereka pergi. Begitulah aturannya, tetapi semua orang sangat sadar bahwa mereka telah melalui kesusahan besar untuk menstabilkan moral Genius mereka sendiri sebelum memulai seleksi. Pada dasarnya tidak akan ada situasi Genius mengkhianati Sekte mereka sendiri dan pergi ke yang lain. Apa yang akan dimulai selanjutnya adalah pemilihan para Genius dari yang berperingkat paling rendah ke yang tertinggi. Peringkat Liu Wencai adalah yang terendah dari 16 sisanya. Dia berhasil mencapai babak 16 besar dengan peringkat 22, prestasi yang benar-benar luar biasa. Orang harus tahu bahwa Iron Dazi telah menjadi kandidat nomor 11, seseorang dengan kuat ditakdirkan untuk 16 teratas tetapi dikalahkan oleh kuda hitam, Liu Wencai. Ingat, terlepas dari Sekte dan latar belakang apa Anda berasal, Anda semua memiliki kesempatan untuk memilih. Meskipun secara teoritis kami mempromosikan kembali ke Sekte Anda sendiri, selalu ada pengecualian. Ini adalah keputusan yang mengubah hidup untuk pengembangan Anda di masa depan. Karena itu, saya harap Anda semua berhati-hati sebelum memilih. Petik 2. Tatapan Suncaser menyapu masing-masing dari 16 kandidat. Nenek moyang lainnya tidak ingin kalah dan mereka juga mensurvey 16 jenius. Jelas bahwa mereka tidak ingin kata-kata Suncaser memikat murid Sekte mereka sendiri. Meskipun monster-monster tua telah memberikan perintah dan perintah kepada murid-murid mereka sebelum meninggalkan Sekte, memperingatkan mereka lagi dan lagi untuk tidak meninggalkan Sekte, dan bahkan membuat banyak janji dan menganalisis pro dan kontra, selalu ada jejak yang tidak diketahui. Baiklah, seleksi sekarang akan dimulai. Setiap kandidat akan menerima beberapa janji dari kami, empat monster tua, dengan pilihan keputusan akhir ada di tangan Anda. Petik 2. Liu Wencai adalah yang pertama keluar karena peringkatnya paling rendah. Dia telah memenangkan popularitas besar setelah pertandingannya. Bahkan seseorang sekuat Iron Dazi telah dikalahkan. Karena itu, ia sudah lama menjadi jenius tingkat pertama di mata para leluhur. Setiap leluhur memiliki tiga menit untuk membuat daftar janji dan persyaratan mereka, dan Sekte yang dimiliki calon tersebut memiliki prioritas pertama. Karena itu, Nenek Moyang Nginilion adalah orang pertama yang melangkah keluar dan mengajukan kasusnya. Liu Wencai, aku malu mengatakan bahwa aku belum pernah mendengar namamu sebelum hari ini. Ini adalah kelalaian saya. Namun, potensi Anda telah membuktikan bahwa Anda secara alami cocok untuk miriat spirit Sekte. Sekte adalah platform untuk kebangkitan Anda. Saya hanya punya satu kalimat, bahwa Anda akan menerima perlakuan yang sama seperti Luosi jika Anda tetap. Saya sangat ingin melihat hari di mana Anda bersinar dengan kemuliaan di Sekte ini. Petik 2. Nginilion adalah orang yang terus terang. Dia melihat di Liu Wencai potensi besar dan kekuatan ledakan. Itu adalah sesuatu yang bahkan Luosi mungkin tidak miliki. Karena itu, Nginilion sangat memuja Liu Wencai sehingga dia tidak tahan untuk berpisah dengannya. Dia juga khawatir bahwa Liu Wencai tidak dihargai di Sekte sebelumnya, apakah dia akan marah dan beralih ke Sekte lain. Sayang 3 menit terlalu pendek. Sama hangatnya dengan Nenek Moyang Nginilion, itu terlalu kecil untuk menarik hati Liu Wencai. Tiga leluhur lainnya semuanya memberikan janji dan kondisi mereka setelah itu. Jelas bahwa mereka telah memperhatikan bahwa Liu Wencai tidak pernah sangat berharga di Sekte sebelumnya. Jadi, mereka menawarkan kondisi yang cukup murah hati. Terutama monster tua Sun Chaser, dia mulai membual tentang bagaimana warisan Dao Purple Sun Sekte tidak tertandingi di antara 4 Sekte besar. Meskipun kata-katanya klise, orang harus mengakui bahwa itu meyakinkan. Kempat leluhur semua bersemangat memandang Liu Wencai setelah mengatakan bagian mereka, menunggunya untuk membuat keputusan terakhir. Liu Wencai tersenyum tanpa komitmen, saya memilih miriat spirit Sek. Petik 2. Dia sebenarnya tidak pernah berpikir untuk meninggalkan miriat spirit Sek. Dia tahu bahwa bakatnya paling cocok untuk Sekte ini. Dia juga meminta Jiang Chen secara pribadi untuk pendapatnya sebelumnya, dan Jiang Chen telah mengatakan kepadanya bahwa tetap masih lebih baik daripada bergerak. Dia akan menjadi orang luar di Sekte lain. Bahkan jika Nenek Moyang itu sangat menghargainya, dia masih akan dikucilkan oleh yang lain. Perasaan hati Ninelion santai ketika dia mendengar kata-kata ini. Bagus. Anda adalah murid dari miriat spirit Sekte saya baik-baik saja. Nenek Moyang yang lain semua merasa bahwa ini sangat disayangkan, terutama Sun Chaser. Dia tertawa aneh ketika dia memandang Liu Wencai dengan penuh arti. Pilihan Liu Wencai jelas telah membuat Nenek Moyang Sun Chaser marah. Dia berpikir bahwa dengan kefasihan dan kondisinya, itu sudah cukup untuk meyakinkan Liu Wencai untuk membelot ke Sekte Matahari Ungu. Dia bisa memanfaatkan ini untuk menamparkan wajah Ninelion juga. Tapi sekarang, rencananya yang ditata dengan baik telah gagal. Yang berikutnya adalah Luo Huang dari Purple Sun Sek. Keputusannya sangat jelas, Sekte Sun Ungu. Tidak ada kejutan sama sekali tentang ini. Silek skorcing silek, karya Luo Huang adalah sesuatu yang menandainya sebagai Sekte Matahari Ungu, terus-menerus. Karir bunuh diri adalah pergi ke Sekte lain. Murid Sekte Angin mengalir adalah berikutnya, dan mereka juga tetap di Sekte asli mereka. Merek Sekte Angin mengalir sama dalam, dan siapapun yang pergi akan menemukan penyesuaian keras di Sekte lain. Yang keempat adalah murid Miriat Spirit Sekte Yuan Qinglu. Dia juga memutuskan untuk tinggal. Tiga berikut berasal dari Purple Sun, Miriat Spirit, dan Sekte Angin mengalir. Tidak ada kejutan karena mereka semua memilih untuk tetap diam. Tang Hong dari Preziustri Sekte adalah kandidat ke-delapan. Sun Chaser sekali lagi mulai merencanakan ketika dia melihat Tang Hong. Dia tahu anak ini adalah duri di sisi banyak orang, dan terkenal sebagai penyendiri di Sekte itu. Karena itu, ia merasa bahwa ini adalah peluang besar untuk mencuri bakat seseorang. Tentu saja, Nenek Moyang Tau Sanlif adalah yang pertama berbicara. Dia tidak tertarik mencuri murid-murid Sekte lain, tetapi menempatkan kepentingan besar pada dirinya sendiri. Oleh karena itu, ia membuat banyak janji bahwa ia akan menawarkan pengawasan khusus kepada Tang Hong sebagai murid pribadinya, dan sumber daya Sekte tersebut akan miring ke arahnya, dengan hak istimewa yang sama seperti Lian Chang Hai dan Xie Wu Fan. Forefader Icemis tampaknya tidak tertarik pada Tang Hong, jadi dia hanya berbicara beberapa kata. Nenek Moyang Nini Leon melihat di Tang Hong semacam keliaran, jadi dia juga menghabiskan banyak upaya berharap untuk merekrutnya. Namun, dengan pemahamannya tentang Tang Hong, ia merasa kemungkinannya rendah. Ketika giliran leluhur Sun Chaser, dia merasa bahwa ini adalah kesempatan sekali dalam bulan biru untuk memburu seorang murid. Dia memandang Tang Hong dengan senyum percaya diri. Bab 397, Pengkhianatan Tak Terduga, Menamparkan Wajah Tak Terduga. Tang Hong, potensi dan kekuatanmu adalah yang paling diremehkan dalam seleksi ini. Dengan kekuatan hati Anda, Anda memiliki potensi besar dalam menyerang wilayah asal di masa depan. Sangat disayangkan bahwa Sekte Anda berada tidak sepenuhnya memanfaatkan potensi Anda dan tidak mengembangkan Anda sesuai dengan bakat Anda, membuang-buang waktu Anda sebelumnya. Saya harap Anda bergabung dengan Purple Sun Sek seperti yang saya lihat dalam diri Anda potensi yang sama yang saya lihat di Lei Gang Yang. Saya jamin setidaknya 60 hingga 70 persen kemungkinan bahwa saya akan dapat mengangkat Anda ke dunia asal. Forefather Sun Chaser telah menyusun kata-kata ini dengan cermat. Dia pertama kali mendorong irisan antara Tang Hong dan Sekte Pohon Berharga, kemudian menempatkannya pada tingkat yang sama dengan Lei Gang Yang untuk meningkatkan niat baiknya terhadap Sekte Sun Ungu, dan akhirnya menggunakan jaminan 60 hingga 70 persen untuk berhasil masuk ke dalam alam asalnya sebagai iming-iming memikat pria muda ini sepenuhnya. Orang harus mengatakan, kata-kata Sun Chaser cukup menggoda dan ditujukan dengan baik. Dia juga secara peka memahami keadaan canggung antara Tang Hong dan Precious Trisek dan memanfaatkan sepenuhnya untuk menabur perselisihan. Keluarga Xie dan Besi di Precious Trisek selalu menjadi penjaga gerbang manfaat dan sumber daya di Sekte karena konflik internal mereka. Forefather Tau Sanlif membebaskan dirinya dari konflik-konflik ini dan dengan demikian tidak memiliki kekuatan yang mendominasi dan menyapu Sekte seperti yang dilakukan Sun Chaser. Kepribadian Tau Sanlif yang lembut berarti dia memiliki kendali terlemah atas Sekte dan merupakan alasan utama konflik tanpa akhir antara keluarga Xie dan Airen berlanjut. Sun Chaser telah menangkap hal ini dan menunjukkan bahwa Tang Hong berada di tengah-tengah konflik keluarga Xie dan Airen. Karena itu meninggalkan Precious Trisek benar-benar pilihan terbaiknya. Sejujurnya, Tang Hong memang goyah pada saat itu. Tang Hong, tinggal di Sekte Pohon Berharga. Saya akan bergabung dengan Sekte itu juga. Sebuah pesan melintas ke kesadarannya saat dia berusaha untuk mengambil keputusan. Bos. Tang Hong mendengar pesan dari kesadaran bosnya. Bos ingin bergabung dengan Precious Trisek. Tang Hong tidak lagi ragu-ragu ketika mendengar ini dan tertawa terbahak-bahak, mengibaskan rambutnya dengan tangannya yang besar. Aku telah memutuskan untuk tinggal di Sekte Pohon Berharga. Tang Hong tertawa sangat bahagia. Ketika lelaki bertubuh kekar ini tertawa, matanya sejernih dan semurni bocah di sebelah, tidak ada kotoran sama sekali di dalam. Hati seribu-ribu yang tidak tenang akhirnya bisa tenang kembali setelah dia mendengar kata-kata ini. Pada saat sebelum Tang Hong membuat pilihannya, dia memiliki perasaan yang kuat bahwa Pohon Berharga Sekte akan kehilangan jenius ini. Ketika dia berpikir kembali, dia menyadari bahwa Tang Hong tidak menikmati perlakuan khusus di Precious Trisek sama sekali. Dengan sifat Tang Hong yang tanpa pamri, alasan apa yang membuatnya harus nostalgia dan berterima kasih kepada Precious Trisek. Karena itu, ketika dia mendengar keputusan Tang Hong, Towsan Leaf hampir tidak bisa mempercayai telinganya sendiri. Dia sangat berterima kasih dan memperingatkan dirinya sendiri dengan tegas bahwa dia harus lebih tertarik pada peningkatan murid Sekte di masa depan. Sun Chaser juga menemukan kata-kata itu sulit dipercaya ketika dia mendengarnya. Dia merasa bahwa dia memiliki peluang 90% untuk sukses dengan bujukannya sekarang. Dengan keterampilan pengamatannya, dia secara alami bisa melihat pikiran Tang Hong pada saat itu dan bahwa dia benar-benar bimbang. Tetapi seolah-olah dia tiba-tiba menerima semacam wahyu pada saat itu, kegembiraan liar telah muncul di wajahnya sehingga dia dengan tegas memilih Sekte Pohon Berharga. Seseorang pasti memberinya arahan. Siapa, siapa yang berani merusak rencanaku? Kemarahan membakar pikiran Sun Chaser ketika telinganya mengamati sekeliling dengan tajam. Namun, tidak peduli bagaimana dia mensurvey sekitar, dia datang dengan tangan kosong. Ketika dia melihat bahwa Tang Hong hendak menggantikannya lagi, Sun Chaser tiba-tiba bertanya, Tang Hong, apakah seseorang diam-diam membuatmu semacam janji sekarang? Tang Hong tertawa kecil, apa hubungannya ini dengan seleksi? Dia mengabaikan wajah Sun Chaser yang melotot setelah itu dan mundur. Rencana pengayauan Sun Chaser sekali lagi gagal. Api amarah mulai menguasai perutnya. Dia merasa sangat yakin akan sukses dua kali dia bergerak, tetapi tidak pernah berpikir bahwa dia akan gagal lagi dan lagi. Dia gagal bahkan lebih membingungkan dengan Tang Hong saat ini. Seorang jenius yang hampir berada di tangan telah terbang keluar dari genggamannya dalam sekejap. Tiba-tiba, monster tua Sun Chaser memikirkan hubungan antara Tang Hong dan Jiang Chen. Sebuah pikiran melintas saat tatapannya menyeramkan ke arah Jiang Chen. Orang harus mengatakan bahwa intuisi dari monster tua rana asal cukup menakjubkan. Dia yakin akan penilaiannya dengan satu pemikiran ini. Bocah sekuler, apakah baru saja bicara? Sun Chaser mengirim pesan ini. Dia menyadari hubungan Tang Hong dan Jiang Chen? Dan tahu bahwa Tang Hong sepenuhnya berada di tangan Jiang Chen, dengan sepenuh hati memperlakukan yang terakhir sebagai bosnya. Jadi bagaimana jika aku melakukannya? Jiang Chen menjawab dengan samar. Dia sudah lama meletus dalam permusuhan terbuka dengan purple Sun Chaser anyways. Bahkan jika itu adalah monster tua Sun Chaser, Jiang Chen tidak punya alasan untuk menyerah. Bagus, bagus, sangat bagus. Niat membunuh meledak di mata monster tua Sun Chaser saat dia hampir menggertakkan giginya. Berat, kamu tidak mengerti gambaran yang lebih besar dan bertindak melawan sekteku lagi dan lagi. Beri aku alasan untuk tidak membunuhmu. Bunuh aku. Jiang Chen tertawa dingin. Seorang leluhur-leluhur dari dunia membunuh seorang pembudidaya sekuler selama pemilihan. Anda telah hidup sangat lama. Kemana otak Anda pergi? Petik 2. Monster tua Sun Chaser ingin terus berbicara, tetapi memperhatikan bahwa orang berikutnya sudah melangkah maju. Itu adalah Cheng Si, murid tertua di bawah Tuan Su Yue. Mentalitas Cheng Si tampak agak sedih karena dia tampak agak murung. Jejak kecemasan sesekali akan muncul di matanya. Tindakan dominan Long Juxue dalam membunuh Cusing Han telah meninggalkan kesan psikologis yang hebat padanya. Karena dia adalah murid Purple Sun Chaser, monster tua Sun Chaser secara alami memiliki hak pertama untuk berbicara. Cheng Si, kamu dari faksi Su Yue dan aku tahu potensi kamu juga. Tapi apa yang salah denganmu hari ini? Anda tampak sangat terganggu dan tidak sehat. Tidak ada sedikitpun kebanggaan dan sikap pada Anda yang harus hadir pada murid Purple Sun Chaser. Sekte. Jika Anda ingin saya menganggap Anda sebagai murid pribadi, Anda harus menghasilkan lebih banyak energi. Orang jenius sama umum dengan awan di sekte kami, dan faksi Anda memiliki Long Juxue sebagai contoh. Berani dan belajar darinya. Jika tidak, bahkan jika Anda menjadi murid pribadi saya, apa yang akan Anda bawa untuk bersaing dengan Long Juxue dan Lei Gang Yang? Otot wajah Cheng Si berkedut sedikit ketika dia menyusut ke dalam, mengangguk terus-menerus seolah-olah dia sedang mendengarkan ceramah. Sekte pohon berharga dan roh segudang sekte terang-terangan tidak tertarik pada Cheng Si. Mereka mengucapkan beberapa kata demi formalitas, sama sekali berbeda dari monster tua Sun Chaser. Sebaliknya, itu adalah icemis dihormati dari sekte angin mengalir yang memiliki lebih banyak hati untuk detail sebagai seorang wanita. Dia tersenyum pada Cheng Si, anak muda, potensi Anda cukup bagus. Jalan bela diri Anda memiliki banyak area yang selaras dengan sekte angin mengalir saya. Sekte saya memiliki terlalu banyak yin dan kekurangan yang, sebuah situasi yang perlu diperbaiki. Jika Anda tidak bahagia di sekte Sun Ungu, Anda bisa datang kepada saya. Aku akan mengajarimu dengan sabar. Setidaknya, saya akan lebih sabar dan lebih memahami potensi Anda daripada tuan Anda yang terhormat, Su Yue. Petik 2. Seseorang harus mengatakan, sebagai seorang wanita, icemis yang dihormati lebih penuh perhatian daripada yang lain. Dia telah mengamati keraguan-raguan dan pertentangan di hati Cheng Si, dan melihat bahwa dia sedikit terpaku pada sosok keibuan. Selama ini, Cheng Si memuja guru Su Yue seolah-olah ibunya. Tetapi sejak Long Juxue muncul, dia menemukan bahwa dia perlahan-lahan tidak disukai. Bahkan sekarang, Long Juxue dengan demikian mendominasi, namun tuan yang terhormat masih menghargainya dan menghormati keinginannya. Ini semua adalah perawatannya sebelumnya, tetapi sekarang telah digantikan oleh Long Juxue. Oleh karena itu, dia melankolis, tertekan, dan bahkan khawatir jika dia entah bagaimana akan mati untuk Long Juxue seperti yang dimiliki Cu Sing Han. Ketika pikirannya berpergian ke sini, Cheng Si memantapkan pandangannya dan menggertakkan giginya, Aku. Aku bersedia bergabung dengan sekte angin mengalir. Terimalah aku, Nenek Moyang Icemis. Petik 2. Apa? Monster tua Sun Chaser segera berkobar ketika mendengar kata-kata ini. Dia terus mencoba mencuri jenius lain dari sekte lain sebelum ini, tetapi terus gagal. Dia tidak berpikir bahwa latar belakangnya sendiri akan terbakar dalam kecerobohan sesaat, dan bakatnya sendiri telah dicuri oleh orang lain. Dan menilai dari postur Cheng Si, dia bahkan tidak perlu dicuri. Itu lebih seperti dia rela memanjat dinding untuk pergi ke orang lain. Ini adalah penghinaan yang luar biasa bagi Sun Chaser, seseorang yang suka menang. Matanya menyala dengan cahaya yang menakutkan, seperti bola api yang ingin mengurangi Cheng Si menjadi abu. Cheng Si tidak berani menolak Sun Chaser Nenek Moyang yang mendominasi dan diam-diam mundur. Forefather Icemis selalu memberi kesan lembut dan lembut kepada orang lain. Namun, ketika dia melihat Sun Chaser menindas Cheng Si sedemikian rupa, dia menjadi tidak senang dan mengedarkan auranya, menghalangi kemajuan Sun Chaser. Pelaku Daois, Cheng Si sekarang adalah salah satu milikku. Jangan berusaha menggertaknya. Icemis memiliki temperamen yang lembut baik-baik saja, tetapi sudah menjadi sifat manusia untuk mencoba melindungi diri sendiri. Cheng Si baru saja membelot kepadanya, bagaimana dia bisa mendapatkan kesetiaan absolutnya jika dia tidak melindunginya. Sun Chaser sangat marah sehingga paru-parunya sangat ingin meledak. Bahwa murid Purple Sun Sek telah membelot ke sekte lain adalah rasa malu yang sangat besar baginya. Tuan Su Yui juga memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya dari posisinya di belakang leluhur-leluhur Sun Chaser. Dia tidak pernah berpikir bahwa murid sulungnya, seseorang yang selalu menghormatinya sebagai ibunya sendiri, akan mengkhianatinya tanpa kata-kata seperti ini dan memilih sekte angin mengalir. Karena itu, dia tidak bisa menyimpannya. Cheng Si, aku membesarkanmu selama 20 tahun sehingga kau berhutang segunung rasa terima kasih kepadaku. Apakah ini bagaimana Anda membayar saya? Tuan Su Yui marah dengan marah. Cheng Si juga merasa sedih dan meledak pada saat ini. Itu benar, kamu sangat baik padaku sebelumnya dan mencintaiku seperti ibuku sendiri. Tetapi sejak Anda mendapatkan Long Juk Sui, Anda bertanya pada diri sendiri apakah Anda memperlakukan salah satu dari kami seperti orang lain. Berapa banyak hal menggelikan yang telah Anda lakukan untuk yang tidak berperasaan ini. Kau merusak reputasimu sendiri untuknya di kuadran bumi, Saudara Junior ketiga sekarang sudah mati, Saudara Junior keempat lumpuh. Tapi mari kita kesampingkan itu. Anda menjadi lebih buruk di kuadran langit. Mengapa Anda tidak bertanya pada hati nurani Anda sendiri bagaimana Anda memperlakukan Saudara Junior kedua Cusinghan? Anda memerintahkannya untuk mati seolah-olah Anda memberi perintah kepada seekor anjing. Ini bahkan mencoba membunuhnya tanpa izin Anda tepat di depan Anda, tetapi Anda bahkan tidak mengatakan apa-apa padanya. Saya ingin bertanya, jika saya tinggal di Sekte Sun Ungu, siapa yang dapat menjamin bahwa apa yang terjadi pada Cusinghan hari ini tidak akan terjadi pada saya besok? Siapa yang bisa menjamin bahwa kakak lelaki senior Lei Gang yang sendiri akan dapat terus hidup damai, dan tidak terdegradasi untuk mati oleh wanita berhati kalah jengking ini, apalagi saya? Petik 2. Cheng Xi tidak menyimpan filter di mulutnya saat dia memutuskan untuk persetan dengan itu semua. Dia bahkan menyeret Lei Gang yang ke dalam ini. Bertentangan dengan harapan semua orang, Lei Gang yang tidak keluar untuk menegur Cheng Xi. Sebaliknya, kepalanya membuntuti tanpa sepatah katapun. Jelas bahwa dia tidak bebas untuk menyuarakan kata-kata ini, tapi dia cukup berterima kasih kepada Cheng Xi karena mengatakannya. Keheningan menyelimuti tempat kejadian pada saat itu. Jelas bahwa semua orang terkejut dengan kata-kata Cheng Xi. Bahkan ekspresi monster tua Sun Chaser telah menegang. Dia selalu yakin bahwa Purple Sun Sek adalah masa dengan solidaritas besi. Dia tidak pernah berpikir bahwa celah sebesar itu akan muncul setelah penampilan Long Juk Sui. Tuan Suyue bahkan lebih marah. Dia memang agak menyimpang dari jalan yang benar untuk Long Juk Sui saat ini. Di antara murid-muridnya yang terbaik, mereka mati, lumpuh, dan telah mengkhianatinya. Ini adalah tamparan tak berperasaan di wajah seseorang yang suka menang sebanyak Tuan Suyue. Bab 398, Pilihan Jiang Chen Pikiran Sun Chaser berputar liar, tetapi segera duduk. Dia tertawa dingin. Kamu sendiri sadar akan hati Daomu yang goyah, tetapi kamu menyalahkan orang lain. Pengecut yang takut akan kompetisi seperti kamu tidak diinginkan oleh Purple Sun Sek. Salah satu dari Long Juk Sui bernilai 10 ribu pengecut seperti Anda. Berikutnya, Sun Chaser mengubah topik dengan karisma yang menentukan. Jiang Chen merasa seperti sedang menonton pertunjukan yang sangat indah. Ternyata memang akan tiba suatu hari di mana orang-orang sombong seperti monster tua Sun Chaser dan Master Suyue akan menamparkan wajah mereka juga ya. Ekspresi mereka sama jeleknya dengan yang lain setelah kehilangan muka. Ini adalah pertunjukan yang tak terduga. Jiang Chen merasa sangat senang. Adalah hal yang baik bahwa penampilan si jenius berikutnya menutupi kecanggungan pengkhianatan Cheng Si. Si E Yufan dari Precious Trisek berada di sebelah berikutnya. Seorang jenius seperti dia yang berakar dalam dan dengan kuat ditanam di sekte pohon berharga tidak akan pernah memilih yang lain. Setelahnya datang Jiang Chen. Jenius sekuler misterius akhirnya akan membuat keputusan sekarang. Masing-masing dari spil perekrutan sekte besar masing-masing lebih menggoda dan menarik dari yang sebelumnya. Pemuja terhormat dari sekte angin yang mengalir telah memiliki kepercayaan dirinya yang sangat meningkat setelah pembelotan Cheng Si, jadi dia membuat banyak janji kepada Jiang Chen, bersumpah bahwa dia secara pribadi akan menyesuaikan rencana kultifasi untuknya sehingga dia dapat menyerang wilayah asal dengan kecepatan tercepat. Mungkin, anak muda, kekuatan hatimu kemungkinan adalah yang tertinggi di antara semua jenius. My Flowing Winsack selalu menekankan temperamen jantung paling banyak. Semua orang tahu bahwa kita memiliki warisan yang luar biasa turun-temurun. Murid laki-laki dan perempuan kami juga dapat terlibat dalam kultifasi ganda, dan harta sekte kami lebih luar biasa dari laki-laki berbakat. Sebagai contoh, ada seorang jenius laki-laki di sekte saya 1600 tahun yang lalu dengan hadiah dan potensi yang tak tertandingi, dan dengan demikian, sembilan keindahan besar dalam sekte itu kemudian semuanya berkultifasi bersama dengannya, menjadi legenda yang luar biasa selama zaman sekte angin mengalir. Petik 2. Budidaya ganda. Ini selalu merupakan godaan terbesar bagi murid laki-laki manapun. Dengan leluhur yang sudah tua sebagai contoh, untuk memiliki sembilan wanita cantik yang tak tertandingi, berkultifasi ganda hanya dengannya, ini adalah perlakuan yang sangat menggelikan. Satu naga dan sembilan phoenix. Godaan semacam ini adalah daya pikat yang benar-benar tak tertahankan. Terutama karena kultifasi ganda dalam sekte angin mengalir bukanlah sesuatu yang dapat menyebabkan seorang kultifator kehilangan pandangan terhadap tujuannya, tetapi sebenarnya akan menghasilkan saling pemeliharaan dan meningkatkan kultifasi satu sama lain. Ini adalah surga kultifator laki-laki. Sangat disayangkan bahwa sekte angin mengalir memiliki standar yang sangat tinggi untuk menerima murid laki-laki. Hanya para jenius terhebat yang bisa memasuki garis pandang mereka. Ambil contoh Tang Hong, potensinya sangat tinggi, tetapi Sang Icemis yang dihormati telah melihat bahwa penampilannya agak kasar dan kasar, jadi dia tidak keberatan untuk merekrutnya. Nenek moyang Ninelion dari miriat spirit sekte telah sangat mengagumi jenius sekuler ini sejak awal. Ketika purple sun sekte ingin menekan Jiang Chen, Ninelion adalah orang yang menonjol dalam protes. Anak baik, aku cukup mengagumimu. Meskipun saya tahu bahwa miriat spirit sekte saya mungkin bukan yang paling cocok untuk Anda, itu tidak menghalangi saya untuk mengagumi Anda. Izinkan saya mengatakan satu kata. Ketika Anda ditekan di kuadran bumi dan langit, sayalah yang mendukung Anda dari bayang-bayang. Bukannya saya ingin Anda membalas saya dengan apapun, tetapi saya ingin memberi tahu Anda bahwa pintu miriat spirit sekte selalu terbuka lebar untuk Anda. Selain itu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih karena mengungkap kejeniusan seperti Liu Wencai untuk saya. Semua orang tahu hubungan Liu Wencai dengan Jiang Chen. Sun Chaser berikutnya, dan nadanya terbuat dari kayu. Anak muda, tidak ada dendam yang tidak bisa diatasi di antara kami berdua. Saya dapat mengatakan bahwa pada akhirnya ambisi Anda adalah menuju Dao Beladiri. Purple Sun Sek dapat memberikan Anda semua yang Anda inginkan dalam hal warisan Dao Beladiri. Ini tidak seolah-olah tidak ada tempat untuk Anda di sisiku dan seluruh Purple Sun Sek. Jika Anda bersedia bergabung dengan Purple Sun Sek, saya akan memperlakukan Anda sama seperti orang lain. Petik 2. Bahkan Sun Chaser merasakan kata-katanya berdering dari ketidaktulusan, apalagi Jiang Chen. Jiang Chen tahu bahwa Purple Sun Sekte sudah lama menebak identitasnya. Oleh karena itu, mengingat perseteruan kematiannya dengan Long Juxue, tidak ada masa depan baginya di Sekte itu. Sun Chaser hanya ingin menipu dia untuk memasuki Purple Sun Sek, itu saja. Jiang Chen tersenyum tipis dan tidak berkomitmen. Ketika sampai pada nenek moyang Tau Sanlif, seorang lelaki tua dengan kevasihan menengah, dia tersenyum masam ketika dia memperhatikan bahwa semua orang telah berbicara semua yang harus dikatakan. Tidak banyak keuntungan yang bisa dia tawarkan ketika tiba gilirannya. Baiklah anak muda, Sekte Pohon Berharga Saya memiliki sumber daya paling banyak. Potensi Anda cukup tinggi di semua bidang, tetapi Anda paling kekurangan sumber daya, bukan? Datanglah ke Sekte Pohon Berharga Saya dan semua sumber daya akan menjadi milik Anda untuk digunakan. Petik 2 Tau Sanlif berpikir cukup lama, dan akhirnya sampai pada inti masalahnya. Kempat Sekte Besar Semua berbicara bagian mereka, dan sekarang giliran Jiang Chen untuk mengekspresikan sikapnya. Jiang Chen tersenyum samar, saya membuat perjanjian dengan saudara, jadi saya memilih Sekte Pohon Berharga. Petik 2 Ketika tiga kata, Precious Trisek, terdengar dari mulut Jiang Chen, tiga leluhur lainnya merasa hati mereka tenggelam dengan kekecewaan, terutama Ninillion, yang menghela nafas ringan dengan emosi yang luar biasa. Pemuja terhormat dari Sekte Angin mengalir juga sedikit terkejut. Dengan godaan yang sangat menggoda yang dia buang dari kultivasi ganda dengan murid-murid perempuan dari Sekte, dia berpikir bahwa pemuda ini akan memilih Sekte Angin mengalir Sekte tanpa keraguan apapun. Sun Chaser monster lama sudah lama tahu bahwa Jiang Chen tidak akan memilih Sekte Sun Ungu, tetapi tidak berpikir bahwa ia akan pergi untuk Sekte Pohon Berharga. Bocah ini benar-benar tahan untuk melewati Sekte Angin mengalir dan budidaya ganda. Seseorang dengan mentalitas yang fokus dan berkomitmen adalah seseorang yang tidak mudah diabaikan. Sun Chaser tumbuh dengan keras di dalam. Dia akhirnya menyadari bahwa saingannya yang ditakdirkan Long Juxue tidak sesederhana karakter yang mereka pikirkan. Ketika Tau Sanlif telah mengucapkan kata-kata itu sebelumnya, dia sendiri tidak memiliki banyak keyakinan bahwa dia akan menang. Dia merasa bahwa tidak peduli apa keputusan Jenius Sekuler, dia tidak akan pernah memilih Sekte Pohon Berharga Mereka. Namun, keberuntungan yang sangat besar telah turun dari langit dan memukul kepalanya seperti pai daging besar. Ini bahkan membuat orang tua yang biasanya pendiam itu menjadi sedikit di samping dirinya sendiri dengan sukacita. Meskipun ini pilihan, tujuan semua orang adalah Jenius Sekuler ini. Lagipula, tidak banyak yang benar-benar mengkhianati Sekte Asli Mereka. Cheng Si hanya kecelakaan. Karena itu, ketika Tau Sanlif menyadari bahwa Jenius Sekuler yang semua orang telah bahas berkali-kali telah memilih Precious Trisek, dia tidak tahu harus berkata apa. Tang Hong mulai tertawa terbahak-bahak. Bos, kamu tidak berbohong padaku, tidak apa-apa. Karena Anda sudah memilih Sekte, bisakah Anda melepaskan topeng jelek itu dan membiarkan semua orang melihat wajah sejati Anda? Liu Wencai juga berjalan mendekat. Selamat bos. Setelah memasuki Sekte, masa depan Anda cerah dan tak ada habisnya. Petik 2. Semua tatapan tersentak ke tubuh Jiang Chen serempak. Ada yang menunggu, yang lain penasaran, namun lebih banyak yang sedih atau diproyeksikan kebencian. Jiang Chen tidak mengudara saat dia mengulurkan tangan untuk menarik topengnya. Jiang Chen. Long Juxue adalah yang pertama bereaksi dan berbicara dengan suara jijik. Setelah bermain game menjadi misterius begitu lama, kamu akhirnya bersedia untuk mengungkapkan penampilanmu yang sebenarnya. Itu dia, Jiang Chen. Dia jenius sekuler baik-baik saja. Kepala Sekte pohon berharga Jietiansu berdiri di belakang nenek moyang Tau Sanlif saat ia berseru dengan terkejut dan gembira. Wakil kepala Wang Tuo dari Miriat Spirit Sek, yang berusaha merekrut Jiang Chen di seleksi awal, juga sangat terkejut ketika dia bergumam dengan tawa yang menyedihkan. Jiang Chen adalah jenius aneh sekuler ya. Aku benar-benar bodoh, aku seharusnya sudah menebak ini sebelumnya. Petik 2. Kasihan, sayang sekali. Wang Tuo dikepung oleh kebencian dan penyesalan. Mengapa dia tidak berhasil pada waktu itu, dan membiarkan sektenya melewati jenius yang serba bisa ini? Wakil kepala Sekte Jiang Rou dari Flow Sekte Angin juga menghela nafas ringan. Jiang Chen ini dengan panas diperebutkan oleh tiga sekte dalam seleksi awal. Sangat disayangkan bahwa meskipun Sekte Angin mengalir saya memiliki banyak murid wanita cantik, kami masih belum bisa memenangkan hati jenius ini. Mengapa saya memiliki perasaan bahwa kesempatan untuk mengubah nasib Sekte Angin mengalir kami baru saja melewati kita? Pandangan yang muliai cemis sangat dalam dan penuh makna. Dia juga merasa kasihan tanpa batas ketika dia melihat punggung Jiang Chen. Dia memiliki perasaan yang hampir sama dengan Jiang Rou pada saat itu. Namun, apa yang mereka tidak tahu adalah bahwa semua eksekutif senior Sekte hadir, selain dari Precious Trisek, semua memiliki penyesalan yang sama karena melewati seorang jenius yang tak tertandingi. Bahkan Tuan Su Yue memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Sedikit penyesalan muncul di hatinya saat itu. Tetapi bagi seseorang yang sama kerasnya dengan dia, itu adalah satu-satunya tanda penyesalan yang tersisa pada dirinya. Si E Tian Su adalah yang paling bahagia saat ini. Nenek Moyang, Jiang Chen sangat terkenal di Kerajaan Sky Laurel. Ketika dia menolak undangan tiga sekte sebelumnya, saya pikir dia ditetapkan pada Purple Sun Sek. Sepertinya saya terlalu banyak berpikir. Nenek Moyang, anak ini memiliki bakat sehingga ini adalah kekayaan besar sekte kami. Forever Father Tau Sanlif mengangguk, saya pribadi akan membimbing yang ini. Petik 2 Dari para jenius Precious Trisek, Lan Chang Hai adalah yang terkuat di antara mereka, tapi dia bahkan tidak bisa masuk empat besar. Ini cukup canggung untuk sekte pohon berharga. Dan sekarang, Tau Sanlif telah menemukan benih yang bagus, benih yang sangat baik yang bisa membakar seluruh Purple Sun Sek. Lihat saja sekte matahari ungu sekarang, Su Yue telah digulingkan di kuadran bumi, murid-muridnya sudah mati atau lumpuh, dan bahkan murid sulungnya telah menghianati sekte ini. Ketika sampai di situ, bukankah sumber semua Jiang Chen ini? Tentu saja, tidak semua anggota Precious Trisek te senang. Ambil contoh penatua terkenal Iron Long yang berdiri di sebelah Sietiansu, emosinya sangat putus asa pada saat ini. Dia tidak berpikir bahwa jenius sekuler akan menjadi Jiang Chen. Sekarang bagaimana keluarga besi akan kembali unggul dan pembenaran dalam dendam mereka dengan Jiang Chen. Mulutnya penuh dengan rasa pahit terutama ketika dia mendengar bahwa Nenek Mo Yang Tau Sanlif mengatakan bahwa dia akan berkonsentrasi pada pendampingan Jiang Chen. Cucu langsungnya, Iron Dazi, telah tersingkir dari 16 final. Dengan kontras ini, Iron Long bahkan pikiran untuk membenturkan kepalanya ke dinding. Keributan tumbuh di tempat kejadian. Sekte roh segudang dan angin yang mengalir sekte merasa cukup sedih tentang kehilangan jenius seperti itu, dan cukup iri dengan sekte pohon berharga. Namun, pikiran mereka sebenarnya sesuai karena itu masih merupakan hal yang baik karena jenius sekuler belum memasuki sekte Sun Purple. Jika dia memasuki sekte itu, maka itu akan menambah sayap pada harimau, dan tidak akan ada lagi ruang bagi para jenius dari sekte lain. Tang Hong dengan penuh semangat mendekati Jiang Chen dan lebih mengagumi bosnya. Bos, saya pernah mendengar bahwa Anda pernah menangkap si idiot besi dasi itu. Saya sangat mengagumi Anda dari lubuk hati saya saat itu. Haha, aku tidak menyangka akan menjadi teman sebaya. Petik 2. Liu Wencai tidak iri. Dia tahu bahwa miriat spirit sekte bukan tempat untuk bos. Selain itu, dari isi gulungan yang diberikan Jiang Chen kepadanya, sektenya mungkin bahkan tidak layak menjadi bos. Bos telah bergabung dengan Precious Trisek mungkin karena dia membutuhkan sumber dayanya. Jiang Chen adalah yang ke-6 dari terakhir untuk menggantikannya. Lima sisanya adalah semua jenius atas sekte mereka. Secara alami tidak ada alasan untuk membelot ke sekte lain. Lian Chang Hai memilih sekte pohon berharga, si Yunyun sekte angin mengalir, dan Luo si sekte roh miriat. Lei Gang Yang dan Long Juxue kembali ke sekte matahari ungu. Hati Lei Gang Yang memang goyah ketika Cheng Si memanggilnya sebelumnya. Forefader Sun Chaser telah memperingatkannya secara pribadi dan menjanjikan beberapa syarat sebelum memastikan keputusan jenius ini. Seleksi selesai dalam hal ini. Terlepas dari faktor Cheng Si yang tak terduga, Jiang Chen yang paling tidak dikenal telah mendarat dengan sekte pohon berharga, membuat sekte ini menjadi pemenang terbesar pada akhirnya. Meskipun mereka kehilangan slot Iron Dazi, mereka malah mendapatkan kejeniusan sekuler. Dapat dikatakan bahwa sekte pohon berharga telah menjadi keberuntungan karena bencana mereka. Bab 399, Pertempuran Peringkat Di sudut terpencil kuadran langit, tidak terlalu jauh. Penatua Sun menyaksikan semua yang telah terjadi di kuadran langit. Saat Jiang Chen merobek topengnya, pandangan bahwa hasil ini sesuai dengan harapannya muncul di wajahnya. Huang Er, saya telah menemukan bahwa ramalan Tua Kian Ji tampaknya semakin menjadi kenyataan. Jiang Chen sangat mungkin menjadi orang yang ditakdirkan dalam ramalannya. Persis seperti apa yang saya pikirkan, Jiang Chen telah memilih sekte pohon berharga. Pikirannya memang tidak sederhana. Petik 2 Mata Huang Er yang jernih bergerak sedikit ketika dia berjalan dengan anggun dengan postur teratai yang halus. Penatua Sun, Anda telah mengamati orang ini dari bayang-bayang. Mengapa kamu tidak pergi saja padanya? Huang Er juga sedikit ingin tahu tentang niat Penatua Sun. Haha, aku akan pergi kepadanya, tetapi waktunya belum tepat. Huang Er, cobalah menempatkan diri Anda pada posisi, jika Anda adalah seorang kultifator dari kerajaan sekuler, dan makhluk yang sangat besar jelas beberapa kali lebih kuat daripada Anda tiba-tiba datang kepada Anda, meminta Anda untuk mendiagnosis penyakit, apakah Anda setuju, bahkan jika Anda terampil dengan obat-obatan. Penatua Sun tersenyum samar, cahaya kebijaksanaan menari di matanya. Bulu mata Huang Er berkibar ketika jejak pemahaman muncul dalam senyum di wajahnya dengan kecantikan yang tak tertandingi. Huang Er mengerti. Petik 2. Penatua Sun tersenyum, saya telah mengamatinya dan dia sangat berprinsip. Melakukannya dengan kasar dan keras tidak akan pernah berhasil. Inilah sebabnya saya menyelamatkannya di Second Crossing, sehingga dia akan mengingat kebaikan saya dan perlahan-lahan menerima kita. Jiang Chen adalah orang yang merasa bersyukur. Jika kita meninggalkan kesan yang baik padanya dan memulai hubungan yang baik, maka dia pasti tidak akan duduk diam. Jika saya memegang identitas saya di atasnya dan menggunakan kekuatan saya untuk menekannya, itu mungkin malah menjadi bumerang, mengingat kepribadiannya. Bahkan jika dia setuju, dia mungkin tidak bertindak sepenuh hati. Petik 2. Harus dikatakan, Penatua Sun memiliki wawasan yang tajam tentang sifat manusia. Untuk membuat analogi, ini seolah-olah seseorang dari keluarga kerajaan tiba-tiba berlari ke rumah rakyat jelata dan meminta warga sipil untuk menyembuhkan penyakitnya. Rakyat jelata akan benar-benar menyimpan segala macam kecurigaan dan takut akan dimintai tanggung jawab atas risiko. Mereka pasti memikirkan alasan untuk menghindari ini. Begitu Penatua Sun menggunakan identitasnya untuk memaksa Jiang Chen dan membuatnya merasa sangat enggan, maka semua akan benar-benar berakhir. Penatua Sun memiliki kekuatan absolut, tetapi dia tidak memiliki jaminan absolut dalam mengendalikan Jiang Chen dan membuatnya tunduk. Dan dengan kepribadian Penatua Sun, dia tidak ingin menggertak siapapun. Yang paling penting adalah, dia tidak bisa mengambil risiko. Jika Jiang Chen adalah seseorang yang lebih baik mati daripada menyerah dan tidak merespon dengan baik terhadap taktik yang keras, maka semuanya akan diperbaiki. Karena itu, Penatua Sun telah mengamati Jiang Chen dari bayang-bayang, menunggu waktunya. Dia juga ingin mengambil langkah maju dan memverifikasi apakah ramalan tua Qianji akan dipenuhi oleh Jiang Chen. Setelah melihat peristiwa hari ini, Penatua Sun akhirnya memiliki lebih dari 90 persen kepastian. Dia sekarang mempertimbangkan cara terbaik untuk mendekati Jiang Chen dengan cara yang tidak akan menimbulkan kontradiksi, dan bagaimana memujuknya untuk bertindak atas nama mereka dengan upaya terbesar. Penatua Sun tahu bahwa perbedaannya besar ketika seorang tabib tidak mengerahkan upaya mereka sepenuhnya. 16 final telah diselesaikan di kuadran langit. Yang terjadi selanjutnya adalah peringkat dari 16 final. Semuanya, meskipun kamu memiliki tempat sendiri, tetapi dikatakan bahwa tidak ada runner-up di bela diri Dao. Peringkat yang terkuat harus ditentukan di antara para jenius Dao bela diri Anda. Oleh karena itu, pertandingan peringkat yang akan dimulai berikutnya sama pentingnya. Siapa yang bisa naik ke puncak aliansi 16 kerajaan? Siapa yang akan memerintah atas para jenius lainnya? Siapa yang akan memimpin masa depan 16 kerajaan? Sekarang, kamu memiliki kesempatan untuk membuktikan dirimu di atas ring. Tunjukkan semua potensi dan kekuatan Anda, antusiasme dan keberanian Anda, dan lepaskan diri Anda di atas ring. Petik 2. Kata-kata Sun Chaser memiliki momentum yang tak terhentikan, dengan perasaan yang kuat tentang niat untuk membunuh di dalamnya. Jelas bahwa dia ingin mendapatkan kembali semua wajahnya yang hilang ketika Cheng Si mengkhianatinya. Dia ingin mereformasi martabat Purple Sun Sekte melalui pertandingan peringkat. Dengan dua faktor asuransi besar Long Juxue dan Lei Gang Yang, ia pasti akan mampu menekan semua jenius dan menyapu semuanya. Sikap Forefather Sun Chaser sangat mengagumkan, tetapi para pembudidaya memiliki rencana mereka sendiri. Jelas bahwa mereka tidak akan mendidih dengan antusias hanya dengan beberapa kata dari Nenek Mo Yang Sun Chaser dan melupakan semua tentang rencana mereka sendiri. Setiap orang memiliki jalan mereka sendiri untuk jalan bela diri mereka. Namun, mereka tidak benar-benar menentang gagasan pertarungan peringkat. Selain dari Purple Sun Sekte, orang yang paling menantikan ini adalah Jiang Chen. Aturan pertarungan peringkat sama dengan aturan dari sebelumnya. Nomor 1 akan cocok dengan nomor 16, 2 dan 15, dan seterusnya dan seterusnya. Pemeringkatan adalah yang sebelumnya ditentukan dalam seleksi. Oleh karena itu, Liu Wencai menduduki peringkat nomor 16, dan lawannya adalah Long Juxue. Tempat kedua Lei Gang yang akan berhadapan melawan rekannya Luo Huang. Tempat ketiga lawan Luo Xi adalah Luo Suihan dari Sekte Angin Mengalir. Jiang Chen akan berhadapan dengan murid miriat spirit Sekte. Meskipun potensi Liu Wencai telah digali, titik awalnya jauh lebih sedikit daripada Long Juxue. Jadi meskipun dia tidak membiarkan Long Juxue dengan mudah memenangkan pertandingan ini, dia juga tidak memberinya tantangan terlalu banyak. Ngini Leon juga mengawasi pertandingan ini, tentu sejawas pada terhadap Long Juxue yang memberikan pukulan fatal bagi Liu Wencai. Dia memang memiliki niat ini, tetapi Liu Wencai cukup pintar dan tidak pernah memberinya kesempatan untuk mendaratkan pukulan membunuh. Ketika dia tahu betul bahwa dia tidak bisa menang melawan musuhnya, dia mengakui pertandingan dengan rahmat gagah. Jiang Chen juga dengan mudah membawa pulang kemenangan untuk pertandingannya. Kekuatan murid miriat spirit sekte baik-baik saja, tetapi jauh lebih rendah daripada kekuatan Liu Wencai atau Tang Hong. Jiang Chen juga merasa bahwa hasil ini sedikit disayangkan bagi Liu Wencai. Jika dia tidak bertemu dengan Long Juxue, dia benar-benar akan memiliki kesempatan untuk mengambil langkah maju. Pertandingan yang paling menarik dari putaran ini adalah tempat ke-8 Cheng Si dan tempat ke-9 Tang Hong. Baru saja membelot ke Icemis yang dihormati, Cheng Si dengan pikiran jernih menunjukkan potensi dan kekuatannya. Mereka berdua bertempur sampai mereka tenggelam dalam kegelapan total dan kekacauan, tetapi pemenang masih belum ditentukan ketika waktu dipanggil. Akhirnya, siapapun yang memiliki keunggulan selama pertarungan digunakan untuk menentukan pemenang. Dengan gaya bertarung Tang Hong yang dominan, ia secara alami lebih unggul. Cheng Si kehilangan pertandingan dengan pengunduran diri, tetapi memenangkan ratifikasi dari teman-temannya di Sekte Angin mengalir sebagai hasilnya. Setelah semua, bahkan jenius pertama si Yun Yun di Sekte Angin mengalir mengakui dengan jujur bahwa jika dia bertemu Tang Hong, dia mungkin tidak akan bisa menang. Ini karena beberapa perubahan telah terjadi di tubuh Tang Hong. Perubahan ini telah menyebabkan kekuatannya meningkat secara eksplosif dalam tiga bulan terakhir. Setelah putaran pertama, delapan besar berhasil masuk ke bagian atas, dan delapan yang lebih rendah ditugaskan ke bagian bawah untuk melanjutkan dan berjuang untuk peringkat. Delapan besar adalah Long Juxue, Lei Gang Yang, Luo Si, Si Yun Yun, Lian Chang Hai, Jiang Chen, Si Ye Yu Fan, dan Tang Hong. Sekte Pohon berharga menjadi pemenang terbesar secara tiba-tiba. Purple Sun Sekte memiliki keunggulan absolut dalam daftar enam belas final, karena mereka memiliki lima tempat. Setelah putaran penempatan, hanya ada dua dari mereka di delapan besar, tetapi empat dari presi Ustri Sek. Yang tersisa masing-masing untuk Sekte Roh Segudang dan Sekte Angin mengalir. Lawan Long Juxue di babak kedua adalah Tang Hong. Jiang Chen sekarang Luo Si dari miriat spirit Sek. Sebagai jenius top sekte, Luo Si telah memegang gelar tanpa ragu sebelum penampilan Liu Wencai. Dia berada di puncak alam roh tingkat ke-6 dan hanya selangkah lagi dari menjejakan kaki ke alam roh langit. Lawan seperti ini memang yang terkuat yang pernah dijumpai Jiang Chen sejauh ini. Namun, itu adalah hari sial Luo Si untuk bertemu Jiang Chen. Mereka berdua satu langkah menjauh dari alam roh langit, tetapi Jiang Chen dengan tegas menekannya tidak peduli dalam segala aspek. Oleh karena itu, ketika pertempuran dimulai, meskipun Luo Si menggunakan semua kartu trufnya dan mengerahkan kekuatan bertarungnya dengan maksimal, ia masih tidak dapat mengalahkan Jiang Chen. Jiang Chen mengalahkan Luo Si tanpa harus memanggil kartu trufnya. Namun, dia sangat kuat sehingga Jiang Chen hampir dipaksa untuk melakukannya. Adapun Tang Hong, meskipun dia berani dan ganas, dia tidak terlalu banyak mengancam Long Juxue. Sebaliknya, Phoenix Azure miliknya membekuki menutup pembuluh darahnya dan hampir mengambil nyawanya. Adalah hal yang baik bahwa Nenek Moyang Tau Sanlif hadir untuk memberikan bantuan tepat waktu. Ketika dia melihat Tang Hong terluka oleh Long Juxue, Jiang Chen juga sangat marah. Dia tahu bahwa ini adalah Long Juxue yang menunjukkan kekuatan dan kecakapannya. Long Juxue, aku akan membiarkanmu berjalan selama dua hari. Niat membunuh tanpa batas melonjak di hati Jiang Chen. Lei Gang Yang dan Si Yunyun juga menang atas lawan-lawan mereka di dua pertandingan lainnya. Dengan cara ini, selain dari Jiang Chen yang mengalahkan Luo Si, empat jenius besar yang berada di peringkat empat besar semuanya berhasil mencapai semifinal. Namun, gambaran yang lebih besar cukup jelas sekarang. Long Juxue dan Lei Gang Yang adalah keduanya dari alam roh langit, sedangkan Si Yunyun dan Jiang Chen adalah puncak dari alam roh tingkat ke-6. Oleh karena itu, semua orang merasa bahwa perjuangan untuk juara akan jatuh di antara dua jenius purple sunsek. Di semifinal, Si Yunyun tidak akan mengancam Long Juxue. Sedangkan Jiang Chen juga tidak disukai untuk memenangkan Lei Gang Yang. Meskipun Jiang Chen memiliki satu pengalaman dalam menentang Lei Gang Yang, dia segera pergi sesudahnya. Di mata dunia luar, Jiang Chen masih gagal menyeberang ke alam roh langit pada akhirnya, jadi peluang kemenangannya dalam pertandingan ini sangat sedikit. Gang Yang, saya harap masalah Cheng Si tidak membayangi Anda. Anda harus mencoba yang terbaik dan menekan hewan yang sesat itu Jiang Chen. Forefather Sun Chaser memperingatkan. Lei Gang Yang menganggu, niat pertempuran yang menakutkan bersinar dari matanya. Jangan khawatir Nenek Mo Yang, pandanganku tertuju pada sang juara. Jiang Chen hanyalah batu loncatan di jalur bela diri saya. Saya pasti akan melangkahinya dan bertarung secara adil dan terbuka dengan adik junior Long untuk menentukan siapa yang lebih baik. Petik 2. Ada dua lapisan makna kata-kata Lei Gang Yang. Satu di bawah ia menghormati kata-kata monster tua Sun Chaser dan akan berusaha membunuh Jiang Chen dengan sekuat tenaga. Yang kedua bahwa ia juga menyatakan sikapnya bahwa aku, Lei Gang Yang, tidak akan menyerahkan posisi bos tanpa perlawanan. Saya akan bertarung secara terbuka dan adil dengan Long Juxue untuk menentukan siapa yang terbaik di antara kita. Ini juga berarti bahwa saya harap Anda para eksekutif senior tidak akan bias terhadap Long Juxue. Kelahiran semifinalis juga berarti bahwa pertarungan peringkat berlanjut ke tahap yang paling menyenangkan. Perkelahian yang menarik berlanjut tanpa akhir, dan pertanyaan terakhir adalah, akankah Long Juxue mengatasi semua dan berhasil naik ke puncak? Atau akankah orang lain membalikkan gelombang melalui upaya heroik dan menghentikannya? Dalam hal sentimen umum, apakah diskusi terbuka atau bisikan, hampir semua mendukung Long Juxue dengan konstitusi bawaannya. Bab 400, menghadapi Lei Gang Yang, setiap pukulan berhubungan dengan solid. Di sebuah cincin besar dari alun-alun kuadran langit. Pertandingan semifinal pertama akan dimulai. Kedua belah pihak adalah Lei Gang Yang dari Sekte Sun Umu, yang dulu merupakan yang pertama di kuadran langit, dan Jiang Chen Genius Secular. Ini adalah pertandingan semifinal yang memiliki hasil yang lebih tidak pasti dari keduanya. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada hasil tak terduga yang akan datang dari yang lain dari Si Yun Yun dan Long Juxue. Meskipun Jiang Chen juga menantang seseorang yang berperingkat lebih tinggi darinya, dia setidaknya telah menerobos masuk ke dalam pertemuan yang paling tinggi sebelumnya dan bertukar dua pukulan dengan Lei Gang Yang, tidak berakhir pada posisi yang sama sekali tidak beruntung. Inilah sebabnya mengapa dunia luar meninggalkan sedikit kepercayaan untuk Jiang Chen. Jika mereka harus memilih salah satu pertandingan semifinal yang menahan lebih banyak ketegangan tentang hasilnya, pertandingan mereka adalah satu-satunya. Jiang Chen tampaknya lebih mungkin daripada Si Yun Yun untuk menciptakan keajaiban, tidak peduli dari sudut mana mereka memandang sesuatu. Lei Gang Yang bertubuh besar dan tinggi, mengenakan baju besi emas dan jubah kuning, tampak cukup ganas. Gaya rambutnya yang botak membuatnya tampak lebih garang. Fitur wajahnya sangat tajam seolah-olah pisau telah mengukir semuanya. Jika bukan karena kenaikan kuat Long Juxue, Lei Gang Yang memang layak memikul gelar terdepan di antara generasi muda dari empat sekte besar. Jiang Chen, saya akui bahwa kenaikan Anda cukup tiba-tiba, dan Anda telah menciptakan legenda akar rumput yang menentang surga. Namun, mitos ini berakhir di sini hari ini. Petik 2. Lei Gang Yang penuh dengan udara yang mendominasi dan martabat yang tak terbantahkan. Jiang Chen tersenyum tipis, itulah yang dipikirkan setiap lawan sebelum mereka bertemu saya di atas ring. Namun, saya masih berdiri di atas ring. Petik 2. Huff. Itu karena mereka tidak kompeten. Lei Gang Yang mengeluarkan peluit panjang saat rohki di sekujur tubuhnya mulai hidup penuh semangat. Kabut merah menyelimuti udara, mengelilingi sekeliling seperti lautan api. Lei Gang Yang tampaknya adalah Phoenix yang terlahir kembali di lautan yang berapi-api. Jiang Chen, aku lupa memberitahumu, aku dilahirkan dengan jiwa api dan esensi guntur. Potensi dan bakat saya tidak kurang dari konstitusi bawaan. Hati dao saya kuat, dan juara pertarungan peringkat pasti akan menjadi milikku. Anda hanyalah batu loncatan di jalan saya sebagai seorang jenius. Petik 2. Sebuah batu loncatan. Sudut mulut Jiang Chen terangkat dengan senyum dingin. Pikiranku sama dengan milikmu. Anda, Lei Gang Yang, hanyalah batu loncatan bagi saya secara brutal membunuh Long Juxue itu. Ini nasib buruk Anda untuk bertemu saya. Tak satupun dari mereka ingin membiarkan yang lain kata terakhir sebagai sopan santun mereka berdua kagum, seperti dua senjata surgawi dengan ujung mereka terhalang pertemuan di atas ring. Setiap kata dan gerakan saat ini penuh dengan makna. Apa yang tampak seperti pertengkaran sebenarnya adalah bagian dari menciptakan suasana. Keduanya menggunakan kata-kata untuk meningkatkan sikap mereka dan menekan yang lain. Sangat disayangkan bahwa setelah menyelidiki satu sama lain, mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat mengendalikan situasi. Lei Gang Yang tersenyum lebar. Jiang Chen, Aku agak meremehkanmu. Karena saya tidak bisa menekan Anda dengan sikap saya, maka mari kita kembali ke dasar-dasar bela diri Dao dan menggunakan kekuatan kita untuk menentukan yang lebih baik. Huff. Seperti yang kamu inginkan. Jiang Chen menolak memberi alasan. Lei Gang Yang, Aku akan membiarkanmu mengambil tiga tembakan gratis. Petik 2. Alangkah sombong. Alis Lei Gang Yang melengkung. Jika tiga langkah tidak cukup, maka ambil sepuluh. Jiang Chen tertawa samar. Ekspresi Lei Gang Yang menggelap, Jiang Chen, Jika kamu pikir kamu bisa memprovokasi saya dengan kata-kata, maka kamu terlalu naif. Kenapa aku harus diprovokasi dengan kata-kata untuk menang? Jiang Chen menyilangkan tangan di depannya, sebuah patung agung tentang dia dan kakinya tertanam kuat ke tanah. Dia berdiri di sana seperti gunung, memberi Lei Gang Yang perasaan bahwa dia tidak bisa dihancurkan. Jika itu masalahnya, maka ambillah pukulanku. Ketika Lei Gang Yang melihat sikap Jiang Chen yang meremehkan, amarat tumbuh di dalam hatinya ketika dia meninju dengan satu tangan dan menerobos udara dengan suara guntur. Setelah pertukaran mereka pada pertemuan yang paling tinggi, Lei Gang Yang telah cukup sedih. Dia telah menyerang Jiang Chen dari bawah dan telah dirugikan sejak awal. Tapi sekarang setelah mereka bertarung dengan adil di atas ring, dia tidak percaya bahwa Jiang Chen bisa mengandalkan tipuan lagi. Ukulan ini meliputi suara angin dan guntur dan tampaknya turun sebagai matahari yang membakar dari langit, membawa bersuhu tinggi, seolah-olah itu akan membuat udara terbakar seperti letusan gunung berapi. Mereka yang menonton di bawah ring yang ditinggikan semuanya berteriak kaget. Ini adalah solar tunder palem bergegas. Suara angin dan guntur, penggambaran matahari yang menyala-nyala. Tunder palem rusing solar ini adalah salah satu dari lima teknik bela diri teratas dari Sunsek Ungu. Dikombinasikan dengan jiwa api dan esensi guntur Lei Gang Yang, ini praktis merupakan teknik yang dibuat khusus untuknya. Petik 2. Dia menggunakan salah satu gerakan pamungkasnya begitu dia berakting, sepertinya Lei Gang Yang ingin cepat menyelesaikan pertandingan. Petik 2. Tentu saja, Lei Gang Yang mengarahkan pandangannya pada kejuaraan. Lawan berikutnya adalah Long Juxue, jadi membungkus yang ini secepat mungkin adalah yang terbaik. Menjadi terlalu kusut dan menyianyikan kekuatan roh hanya akan membahayakan pertempuran kejuaraan. Mem, sayang sekali untuk jenius sekuler ini. Jika lawan semifinalnya adalah si Yunyun, maka dia mungkin memiliki kesempatan untuk mencapai final. Petik 2. Huff, sudah cukup menggelikan bahwa dia berhasil sampai ke langkah ini. Jika dia berhasil mencapai final, lalu di mana wajah para jenius sekte generasi kita nantinya. Petik 2. Memang, jika Long Juxue dan Lei Gang Yang bertemu di final, maka Purple Sun Sek masih merupakan pemenang terbesar pada akhirnya. Petik 2. Mereka yang mengamati pertandingan masih menempatkan peluang kemenangan pada Lei Gang Yang. Lagi pula, Lei Gang Yang berada di ranah roh langit dan telah menjadi jenius top yang tak perlu dari kuadran langit sebelum munculnya Long Juxue. Tidak ada yang bisa mengguncangnya dari posisinya. Lei Gang Yang adalah seseorang yang pernah mengumpulkan semua kekayaan Purple Sun Sek. Bahkan Tang Hong dan Liu Wencai dalam hati gugup ketika mereka melihat momentum Lei Gang Yang. Mereka semua percaya pada Jiang Chen, tetapi ketika mereka melihat sikap Lei Gang Yang, mereka tidak bisa membantu tetapi berkeringat dingin untuk bos mereka. Tatapan Forefather Tau Sanlif berkelip-kelip dengan sinar menusuk, saat jejak kegelisahan benar-benar tumbuh di dalam dirinya ketika dia menatap cincin itu. Memang, kemunculan tiba-tiba jenius ini dan keinginannya untuk bergabung dengan Precious 3 Sek telah membuat leluhur merasa bahwa dia tiba-tiba menerima harta yang sangat besar. Jiang Chen adalah wajah Sekte Pohon berharga dan yang berharga. Ketika dia melihat momentum Lei Gang Yang yang jelas dalam keinginan untuk dengan cepat menyelesaikan pertempuran ini, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya, dapatkah Jiang Chen menahan pukulan ini. Mereka yang hatinya condong ke arah Jiang Chen semua mengkhawatirkannya. Hanya Jiang Chen yang berdiri di atas cincin yang tak tergoyahkan seperti gunung. Sosoknya masih gagah, setenang itu, seolah serangan hebat ini tidak berwujud seperti awan yang mengambang di matanya. Cocok dengan teknik tinju, kan? Mata Jiang Chen tiba-tiba melebar saat mereka menembakkan cahaya kemegahan. Tangannya melengkung saat makna tak terbatas di balik teknik tinju melonjak ke depan. Dia mendengus ringan saat dia mengambil langkah maju, melemparkan pukulannya sendiri ke depan. Pukulan ini seolah-olah seratus bunga mekar penuh, perasaan musim semi di udara. Pukulan ini juga seolah-olah kedatangan tiba-tiba embun beku musim gugur, semua makhluk hidup layu dan sekarat. Perubahan menakjubkan dari pukulan ini membuat penonton terpana. Apakah ada teknik tinju yang luar biasa di dunia ini? Dua macam makna yang berbeda dapat diwujudkan dalam satu pukulan. Pada kenyataannya, pukulan tunggal Jiang Chen adalah dua. Dia meninju begitu cepat sehingga dua tampak seperti satu pukulan. Salah satunya keluar di tempat terbuka, dan yang lain di bawah bayang-bayang. Ini terjadi dengan sempurna menampilkan siklus mekar dan layu di divine ions fish, diktum yin dan yang, api dan air. Bam-bam-bam-bam. Tabrakan terus-menerus berdering di sepanjang ring. Kekuatan roh dengan momentum yang mengesankan menabrak satu sama lain, menimbulkan banyak riak liar, seolah-olah ingin membalik seluruh cincin. Ini mengoyak atmosfer yang diciptakan oleh daspal solar tunder palem yang terbentuk tentang cincin itu. Semua normal kembali. Jiang Chen adalah orang yang bereaksi terhadap pukulan ini, tetapi sebenarnya berhasil menembus aura tinju ganas leigang yang. Itu membuat mereka yang menonton di bawah ring semuanya menghela napas kaget. Bahkan nenek moyang suncaser tiba-tiba membeku. Dia sudah tenang selama ini, tapi matanya kaget saat ini. Ketika dia melihat leigang yang menggunakan keterampilan tinju terkuatnya, dia mengerti maksud di balik kepindahannya. Tapi kinerja Jiang Chen benar-benar mengejutkannya. Jiang Chen telah bertemu pukulan dengan pukulan dan menggunakan makna tinju yang mendalam dan misterius untuk membubarkan pukulan kuat dari daspal solar tunder palem. Bagaimana, bagaimana ini mungkin? Semua orang tahu bahwa langkah ini seolah-olah matahari yang terik, disertai angin dan guntur. Siapapun yang cukup buta untuk menggunakan tubuh fisiknya untuk menerima pukulan akan dilumpuhkan dengan bagian tubuh apapun yang mereka gunakan. Momentum angin dan guntur sudah cukup untuk membakar lengan lawan, atau bahkan seluruh tubuh mereka menjadi garing. Oleh karena itu, ketika Jiang Chen dikeluarkan, mereka yang menonton berkeringat deras, berpikir bahwa Jiang Chen akan selesai. Bahkan nenek moyang Tau Sanlif berdiri dengan gugup pada saat itu. Tetapi setelah pukulan itu berselisih, momentum Lei Gang yang benar-benar tersebar. Wah, bagian bawah Tau Sanlif menabrak kursi lagi, kegilaan gila di matanya. Dia tahu bahwa sekte pohon berharga telah mengambil harta sejati kali ini. Bahkan langkah pamungkas Lei Gang yang tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Jiang Chen. Menilai dari postur yang terakhir, dia bahkan tidak ingin kehilangan dalam hal perilakunya. Dia tidak menggunakan pertahanan mewah, tetapi telah secara terbuka dan cukup melawan mata untuk mata. Orang harus tahu bahwa di antara generasi muda dari empat sekte besar, ketika datang ke pertempuran fisik, bahkan Long Juxue mungkin tidak ingin saling berhadapan melawan Lei Gang yang. Tapi Jiang Chen telah melakukannya. Ngini Leon menghela nafas dengan kesedihan dan berbicara dengan sedih, oleh Tau Sanlif, kamu benar-benar telah mengambil harta karun kali ini. Kasihanilah saya, seorang lelaki tua, yang merekrut orang jenius ini dengan sangat tulus. Anda hanya duduk di sana dan menerima harta karun itu. Veneratit Icemis juga menghela nafas dengan sedih, saya harus mengubah pendapat saya sebelumnya. Jiang Chen benar-benar dapat bertarung melawan Lei Gang yang, dan peluang kemenangannya adalah 50-50. Ini menandai Sun Chaser, yang mendengus dingin. Apakah ada kebutuhan untuk memuji Jiang Chen ke surga setelah satu pukulan? Lei Gang yang begitu kuat sehingga dia baru saja mulai mengungkapkan bakatnya, seperti ujung gunung es. Tau Sanlif adalah salah satu kata yang jarang. Dia tidak suka mengepakkan bibirnya dan berdebat secara lisan. Nginilion tertawa dingin, kamu berbicara seperti Jiang Chen yang mengungkapkan semua gunung es. Petik 2. Icemis juga tertawa, memang, Daoi Sun Chaser, dapat dilihat bahwa Jiang Chen juga tidak menggunakan kartu trufnya. Petik 2. Sun Chaser sangat marah ketika dia memperbaiki tatapan tajam pada cincin itu, matanya penuh dengan niat membunuh yang tidak diketahui. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!